penghasilannya rendah kenapa penghasilannya rendah bahwa telek of solo fertility information bahwa karena informasi mengenai kesuburan tanah tersebut tidak ada untuk bisa memberikan nasehat nasehat manajemen sehingga petani tersebut bisa meningkatkan hasil jadi karena ini problemnya problemnya tersebut itu bahwa problemnya bahwa karena petani diajah itu penghasilannya rendah karena tanahnya karena tanahnya miskin karena hasilnya tidak jadi solusi jadi penelitian ini untuk untuk mengidentifikasi apakah constraint apakah penyebab daripada menurun atau penyebab daripada ketidaksuburan tanah tersebut jadi dengan membaca tersebut sang editor juga melihat bahwa walaupun penelitian ini dilakukan di Aceh tetapi mempunyai hubungan global hubungan globalnya apa untuk meningkatkan pertanian petani yang hidup di lahan kering tersebut dengan memberikan informasi mengenai kesuburan tanah tersebut jadi yang ketiga itu itu conclusion bahwa hasil kesimpulan tersebut tidak mempunyai makna tidak mempunyai makna internasional contohnya itu adalah pemberian kompos 10 tahun tersebut bisa meningkatkan hasil itu bukan konklusi yang yang relevan maksudnya kita juga tahu bahwa kalau memberikan kompos pasti akan meningkatkan hasil tetapi konklusi yang diinginkan konklusi kesimpulan yang masuk ke dunia internasional bahwa salah satu contohnya ini adalah di jurnal Q1 bahwa penelitian ini mendapatkan bahwa di pertanian petani kebun kelapa sawit kecil di Indonesia itu nutrisi tanahnya itu tidak balance jadi hal itu sangat relevan dengan dunia internasional karena dengan nutrient imbalance tersebut maka petani tersebut hasilnya tidak optimal jadi untuk meningkatkan produktivitas untuk ekonomi dan sustainability penelitian pertanyaan tersebut maka perlu di perlu perlu satu usaha untuk meningkatkan untuk meningkatkan efisiensi pemupukan tersebut jadi kira-kira contoh-contoh contoh contoh ini memberikan satu gambaran bahwa walaupun penelitian penelitian tersebut dilakukan di Indonesia penelitian tersebut dilakukan di Indonesia kita bisa mengaitkan dengan dunia internasional melalui visi atau mengenai penelitian yang mempunyai makna internasional kalau penelitian yang mempunyai makna internasional jadi satu lagi perlu disampaikan jadi bukannya untuk permainan kata bukannya permainan kata saja tetapi juga dari segi penelitian tersebut sebelum melakukan penelitian tersebut sebelum melakukan penelitian tersebut juga harus memikirkan bahwa penelitian dan hasil daripada penelitian tersebut untuk menjawab pertanyaan apa untuk menjawab pertanyaan internasional apa yang bisa kontribusinya terhadap dunia internasional dan problem ke-4 itu penggunaan kata bahwa penelitian pengguna dan grammar itu perlu baik dan biasanya kalau di submission itu kita buat double spacing gambarnya jelas gambarnya besar bisa dibaca jadi kalau tidak hati-hati walaupun bisa dipublish di jurnal IOP tetapi kalau mungkin bapak-bapak bisa melihat mana kesalahannya kalau sudah dipublish ini bisa ditarik kembali ini ini apa namanya permanen di internet jadi presentasi dan English presentation itu sangat penting sekali walaupun kita publish di IOP tetapi harus kita perhatikan bahasanya tetapi kalau tidak diperhatikan ini permanen masuk di internet terus jadi kita kembali untuk sebagai sebagai bahasan apa yang bagaimana kita bisa menulis yang lebih baik bagaimana kita bisa membuat paper yang lebih baik jadi yang pertama tersebut bahwa sains dan metodologi nya sains dan metodologi itu juga harus pertama itu lebih harus baik jadi seperti yang saya ceritakan bahwa bukan hanya permainan kata tetapi sains dan metodologi itu perlu harus dipertimbangkan dulu sebelum melakukan percobaan dengan sains dan metodologi yang baik maka kita bisa menulis lebih baik dan bisa mempunyai pesan dan dan framework yang untuk menulis yang lebih baik jadi berikut akan kita sampaikan beberapa contoh bagaimana kita bisa memenulis yang lebih baik dengan arti bahwa kita sudah mempunyai hasil yang baik metode penelitian kita sudah baik bahwa paper tersebut harus di struktur secara logika secara logika bisa di follow dari satu sampai lain dan story-nya tersebut adalah jelas jadi dan konses maksudnya singkat tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek dan referensinya bagus dan terminologi terminologi kesingkapan dan bunyinya semua sudah bagus ini secara general secara umum mengenai penyampaian penyampaian tersebut jadi penyampaian jadi maksudnya penyampaian tersebut kalau semuanya sepertinya sudah baik dengan setidaknya paper tersebut akan tidak di best reject tetapi setidaknya itu akan masuk ke tahap reviewer untuk mendapatkan feedback daripada dari dunia internasional jadi untuk menulis yang lebih baik ada beberapa suggestion mungkin dalam waktu yang singkat ini semua bisa kita kita tuliskan tetapi setidaknya kita bisa memberikan contoh-contoh bagaimana kita penyampaian kita itu lebih relevan dengan dunia internasional pertama itu kalau kita lihat introduction-nya itu adalah konteks jadi introduction-nya itu harus punya konteks maksudnya relevansinya itu ke dunia internasional itu apa pertanyaannya akan ditanya itu apa apakah relevansinya apakah kebaruan daripada hal tersebut dan konten tersebut adalah hasil apa yang akan kita sampaikan dan diskusinya itu adalah merengkaskan apa daripada conclusion apa conclusion apa kesimpulan daripada data tersebut untuk lebih jelas bapak-bapak memberikan contoh-contoh jadi yang dari awal pertama itu harus itu title itu juga harus menarik jadi focus on one idea jadi paper tersebut title itu satu ide-ide yang ide yang perlu diberikan agar kita bisa menerima jadi title tersebut juga harus singkat dan describe in funding apakah yang perlu apa hasilnya dan apa keyword tersebut jadi dari pada title tersebut kita juga sudah bisa membaca atau melihat bagaimana paper dimana paper tersebut itu dipublish percaya atau tidak dari title saja jadi kita ambil kuis kepada bapak-bapak ibu-ibu ya jadi bisa dibuat di chat ini saya tampilkan satu jurnal satu title satu judul bapak-bapak ibu-ibu bisa bikin buat di teks itu di jurnal mana di jurnal mana publicer title ini itu dipublish di jurnal Q1 Q2 atau jurnal Q4 atau di IOP kita sudah bisa membaca bahwa ini relevan-relevan dengan dunia internasional kenapa mengingat katanya kenapa karena dari judulnya itu sudah terbaca bahwa ini mengenai api dan forest dan ada yang buat IOP api dan forest bahwa ada kabut tersebut kabut tersebut itu apakah hubungannya dengan politik lokal di Indonesia jadi walaupun ini mengenai Indonesia mengenai api mengenai fire tetapi itu berhubungan dengan jurnal dunia internasional ini masuk jurnal Q1 Q2 yang kedua itu influence of irrigation and village management on growth and yield and water use of with in Gangetic play in West Bengal India ini masuk jurnal apa IOP Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 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 mungkin dipikiran aja ini sudah tidak menarik ya betul kebetulan yang kebetulan Ayo yang ketiga untuk kita sp7 perkebunan tabunan village bangkat di strip Indonesia masuk mana yang keempat IOP IOP ilmu masuk keempat ya walaupun ini bukan keempat juga tidak masuk itu udah masuk itu yang keempat mobile phone sensor correlates of depresive symptom severity in daily life behavior bagi yang kesehatan medis bahwa dengan mobile phone dengan handphone tersebut bisa meningkatkan mengenai depression ada yang bilang Q1, Q2, ada yang bilang Q4, ada yang bilang semua tetapi ini adalah Q1, Q2, kenapa? karena bahwa penelitian ini memberikan, judul ini menyatakan bahwa pemakaian handphone tersebut bisa menduga mengenai simptom mengenai depression kita lanjut contoh lagi, ini contoh kompetisi based medical curriculum psychiatry training of faculty in India, psychiatry society IOP, Q2, Q4, jadi ini mungkin Q4 atau IOP saja karena mengenai Indian psychiatry, mungkin mengenai kurikulum di psikiater di India terus selanjutnya Analisis of noise hazard towards workers in booster pump location in PDAM tetanah di Medan IOP, 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 tidak masuk Q3 ini masuk IOP saja apa mereka yang selanjutnya climate change mitigation strategies in agriculture and land use in Indonesia yang terakhir agriculture land conversion land economic value and sustainable agriculture ada Q1, Q2, ada Q4, IOP, mungkin ini bisa Q4 atau tergantung daripada isinya karena mengenai sustainable agriculture tetapi karena ada kes tadi ini siapa mungkin ini cuma berhubungan dengan penelitian lokal tetapi ini ini sekedar 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 apa tetap ini bukan bukan hanya bukan hanya titlenya aja tetapi juga harus ada isinya ya kan ini sekit tetapi tetap maksudnya bahwa title itu sangat penting jadi kalau tadi title aja sudah salah test rejection itu mungkin peluang test rejection itu sudah tinggi jadi kalau kita bisa menulis title yang lebih menarik mungkin test mungkin setidaknya itu sang apa namanya sang editor itu tidak akan langsung test reject tetapi melihat mungkin bahwa ini mungkin menarik buat dunia internasional jadi sesudah title itu abstrak jadi abstrak itu biasanya kita tulis paling lanjut jadi copy paste sedikit dari sini sedikit dari situ sedikit dari sini itu adalah hal yang salah kenapa karena yang pertama dibaca oleh editor tersebut adalah abstrak dia tidak akan membaca full paper tersebut jadi abstraknya itu kalau sudah tidak menarik pasti test reject jadi perlu membuat abstrak yang menarik jadi abstrak yang menarik itu bagaimana abstrak itu adalah mini paper bahwa abstrak itu mempunyai background mempunyai aim, mempunyai method mempunyai results and conclusion dan mempunyai implication kok bisa satu abstrak itu bisa semua satu pupit bisa contohnya ini contoh mengenai mobile phone dan depressive symptoms mengenai HP dan depressive symptoms ada format mungkin ini lebih banyak di format medical atau kesehatan mereka sudah punya format background objective method research conclusion ya kenapa saya bilang ini bagus karena dari background itu saya bisa bisa menar membaca walaupun saya ini bidang saya bukan medical atau bapak-bapak ibu juga bidang yang lain bahwa kalimat pertama itu sudah menarik bahwa depresi itu adalah hal yang sangat sangat penting untuk kesehatan manusia yang kedua itu setiap orang itu memakai handphone mobile phone jadi apakah dengan membuat app di mobile phone itu kita bisa mendeteksi depresi ini sudah sangat menarik lagi dari background itu cuma dua kalimat tersebut tapi sudah sangat menarik dan objektifnya juga satu kalimat bahwa dengan menggunakan mobile phone tersebut HP tersebut apakah kehidupan sehari-sehari itu bisa diteteksi metode singkat risasi singkat dan konklusinya bahwa ini bisa digunakan singkat dan tepat dan satu paper satu abstrak tersebut mengandung semua paper isi daripada paper tersebut kita kasih saya memberikan contoh lagi mengenai api dan politik di Indonesia bahwa satu abstrak tersebut yang abstrak ini yang tidak terstruktur ini contoh yang paling umum di bidang-bidang semuanya bahwa itu tidak mempunyai struktur tetapi setiap setiap kalimat tersebut itu memberikan indikasi mengenai backgroundnya jadi kalimat pertama itu adalah secara umum bahwa forest and land fire dari kebakaran hutan itu adalah sangat penting sangat katastrophic di Indonesia yang kepentingannya kenapa penting itu bahwa smoke haze abu daripada asap daripada api tersebut sampai ke mengakibatkan economic loss bukan hanya hutan aja yang hilang tetapi economic loss di Indonesia Singapura dan Malaysia jadi pengaruhnya itu bukan cuma di Indonesia bukan cuma di lokal saja bukan cuma di Sumatera dan Kalimantan saja tetapi bahkan sampai ke seluruh Indonesia seluruh Singapura seluruh Malaysia jadi metodenya juga satu kalimat dan main risetnya ada bahwa hasilnya menunjukkan begini main conclusion nya sukonklusinya apa bahwa api tersebut berhubungan berat dengan politik lokal mengenai pemulihan pilkada dan implikasinya implikasinya bahwa karena berhubungan dengan politik lokal makanya untuk mengatasi hutan kebakaran hutan harus integrasi antara sosial dan ekonomi dan sebagainya ini salah satu contoh jadi dari satu abstrak tersebut abstrak yang pertama itu dibaca oleh editor mereka editor itu tidak membaca tidak akan membaca introduction method dan sampai conclusion tetapi editor itu membaca title dan abstrak jadi title dan abstrak itu harus sudah sangat menarik bagi sang editor tersebut membaca setidaknya itu tidak akan test rejection tidak akan test rejection oke jadi introduction tersebut adalah hal yang pertama di di satu paper introduction tersebut introduction itu menunjukkan why it matters kenapa paper tersebut itu menarik berhubungan harus ada backgroundnya harus ada current literature literatur mengenai topik tersebut literatur itu literatur internasional dan signifikans compared to previous research jadi kenapa penelitian ini penting dibandingkan dengan riset yang sebelumnya dan harus punya objektif yang jadi contoh lagi mengenai depresi ini contoh daripada paper satu introduction itu bahwa kita lihat yang kalimat pertama itu adalah depression is a common mental disorder mengenai depresi depresi itu penting mengenai WHO itu menunjukkan tingkat depresi di sekian banyak yang paragraf kedua depresi itu bisa bisa di disembuhkan yang ke paragraf ketiga mengenai mobile phone atau HP bahwa mobile phone itu setiap orang sudah banyak menggunakan yang paragraf keempat bahwa memang telah ada yang menunjukkan bahwa HP itu bisa digunakan untuk mendeteksi depresi jadi bukannya walaupun ini bukan studi pertama mereka bilang bahwa sebelumnya sudah ada yang melakukan tetapi yang paragraf selanjutnya the aim of the study was to extend previous dan untuk meningkatkan untuk meng-extend studi yang sebelumnya mempunyai hipotesa dan yang terakhir untuk achieve the aim of mobile phone app dan sebagainya jadi introduction itu sangat menarik kenapa segala background film tersebut itu sudah diceritakan kenapa dilakukan pelitian ini untuk mengatasi depresi untuk mengatasi depresi harus kita melihat dulu apakah ada simptom untuk depresi tersebut jadi walaupun saya bukan dari walaupun saya bukan dari kedokteran ataupun bisikator tetapi membaca daripada abstrak tersebut saya menarik untuk membaca lebih lanjut jadi contoh yang itu kalau introduction hanya untuk lokal mungkin ini cuma bisa dipublikasi di IOP itu bahwa village in sungai Nibukraya famous for fungius karena komoditi high demand jadi bahwa kalau dibaca bahwa ini adalah hanya interest lokal karena ini mengenai adek sungai Nibukraya di Jawa Timur jadi yang pembacanya juga tidak menarik kenapa perlu saya ketahui mengenai ikan di Jawa Timur tetapi kalau untuk yang international interest ini contoh sebelumnya bahwa bahwa ikan tersebut adalah ikan tersebut adalah sangat penting sebagai komoditas daripada petani kecil dan contohnya di Bangladesh itu 20 persen petani kecil semua memelihara ikan pangkisius jadi sangat penting sekali karena berhubungan dengan kehidupan kesejahteraan petani tersebut dan materi dan metoda tersebut harus di presentasi dengan baik dan detail for reproducibility maksudnya bahwa dengan membaca metoda tersebut sang pembaca bisa mereproduksi daripada hasil tersebut dan sebelumnya juga termasuk bahwa metoda tersebut harus berstatus internasional maksud berstatus internasional bahwa kalau metoda dengan lokal konteks ini biasanya kita contoh di 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 nimbung raya tersebut bahwa ini program mengenai pemerintah daerah pemberian itu faktor faktor double faktor empat treatment dan sebagainya ini lokal konteks tetapi konteks internasional di di daerah di Bangladesh tersebut dan sebagainya bahwa kalau kita baca itu sudah berbeda konteksnya karena mempunyai introduction mempunyai apa namanya question yang jelas dan metodenya itu punya konteks internasional dan hasilnya juga harus dipresentasi secara jelas dan secara logika bukan secara chronologis tetapi secara logika dari mungkin yang paling penting sampai ke yang kurang penting dan sebagainya dan contoh untuk yang kebakaran hutan tersebut hasilnya itu disampaikan dua topik jadi mengenai land use dan hotspot penggunaan lahan dan jumlah kebakaran yang kedua ada hotspot dan local election dan hotspot jumlah kebakar hotspot dan pilkada dan seterusnya diskusi-diskusi adalah apa apa yang bisa diambil kesimpulan mengenai hasil tersebut hasil yang disemputkan tersebut dan bisa kita diskusikan dengan apa paper yang sebelumnya mengenai hasil tersebut dan secara global apa maksudnya dan harus ada limitation dan assumption nya dan future research jadi contohnya yang sistematik itu yang mengenai api tersebut setelah mengetahui berapa banyak hotspot mereka diskusikan bahwa fire fire tersebut aktornya itu siapa yang kedua fire dan local politics dan yang ketiga option for so future solution jadi bukan cuma menjelaskan bahwa Oh siapa yang mengapa penyebab kebakaran tetapi juga ada option for future solution walaupun ini mungkin ke depan ke depan mungkin belum tidak tidak terselesaikan tetapi dari option apa yang bisa kita sampaikan apa yang bisa mengenai diskusi contohnya itu mengenai mobile phone dan itu bahwa kita lihat bahwa contohnya yang mereka struktur tersebut bahwa pertama itu principle findings ini apa yang dapat di finding hasil yang utama ini tersebut bahwa hasilnya itu bahwa able to discriminate those with symptoms without system high accuracy bahwa bisa dan yang kedua itu adalah limitasi walaupun kita sampaikan bahwa ini bisa dilakukan tetapi bahwa nanti tadi eksamen only lah atas we cannot for insults dan ada limitationnya conclusionnya conclusion objektif related to the objective of the study bahwa kalau apa yang kita berikan objektif yang pertama apakah kita sudah memberikan hasilnya dan sebagainya contohnya yang internasional komplek konteks use of mobile phones can capture information about indikatif depressive symptoms right kalau local paper itu wikongkut fertilizer application included dan tidak berhubungan tetapi kalau yang internasional mengenai ikan adalah dan has the potential to increase the production for the result show that this is affecting higher in the medium and then this is apakah karena adanya hasil tersebut makanya untuk meningkatkan produksi perlu dilakukan ini dan ini dan kira-kira tersebut referensi harus baca mengenai instruction to author harus di format mengenai jurnal kriteria jadi kira-kira secara umum artikel disambit ke jurnal sang editor membaca apakah suitable review tidak suitable ini yang disebut di rejection suitable disampaikan ke reviewer biasa dua orang dan hasil reviewer tersebut kembali kepada editor sang editor menjaj hasil laporan reviewer tersebut apakah di accept direvisi atau di reject kalau direvisi dikembalikan ke author di auto sang author akan merevisinya dan kembali lagi ke editor sang editor cek kembali kalau perlu direvisi dikembalikan lagi ke reviewer dan seterusnya sampai kalau di accept masuk ke jurnal masuk ke proof dan online dan seterusnya dan untuk submission tersebut juga harus kita baca dengan sungguh-sungguh apakah kriteria jurnal tersebut skop daripada jurnal tersebut apakah kriteria penelitian kita tersebut masuk kepada skop daripada jurnal tersebut adanya biasanya instruction to author bagaimana format mereka format yang diinginkan format introduction-nya apakah formatnya 123 apakah cuma heading tidak ada 12 cover letter dan list of suggested reviewer dan sebagainya jadi cover letter itu sangat penting mereka biasa meminta bahwa perlu satu surat untuk menjelaskan kenapa paper tersebut itu perlu layak di publikasi di jurnal tersebut jadi kita berikan satu contoh kita ingin mengenai penelitian kita untuk menjelaskan dalam jurnal tersebut kenapa bahwa paper tersebut berhubungan penelitian ini untuk pertama kali mengenai penelitian kenapa paper saya itu layak? karena paper saya itu pertama sekali yang menjelaskan mengenai hubungan ini dan ini di daerah tropis dan it is important because kenapa penting karena mungkin current literature haven't found this ataupun current literature did not describe current literature say it's this but I found this dan juga bisa dijelaskan bahwa we believe our finding us of interest to broader audience beyond Indonesia mungkin penelitian kita itu walaupun di Indonesia tetapi memiliki interest untuk dunia internasional karena karena kenapa? dan yang terakhir itu diklaim bahwa paper ini adalah original belum pernah dipublikasi di tempat lain dan seterusnya ini contoh dari cover letter dan sesudah itu jurnal itu akan memberikan desisi apakah di accept, di revisi atau reject dan sebagainya biasanya contoh jurnal tersebut untuk editor disini kepada Ibu Dian Fiantis thank you for submitting your manuscript we were able to find two reviewers one and I concur the main issue is this right sang editor memberikan contoh bahwa kenapa perlu direvisi karena ini dan untuk direvisi perlu membuat surat mengenai revisi dan sebagainya tadi untuk revisi kita perlu memberikan respon kepada rebuttal respon every comment jadi setiap komen tersebut perlu di respon bukan bilang oh ya sudah saya sudah revisi itu tidak cukup apa maksudnya perlu setiap komen jadi contohnya contohnya reviewer itu mengatakan this manuscript is this and this jadi respon we thank the reviewer that this paper has been revised taking it out on your comments introduction this should explain this okay we revised the introduction the text has been revised figure nine bahwa it is difficult to see okay the figures and results have been revised setiap komen tersebut itu perlu di jawab dan perlu di respon walaupun kalau kita tidak setuju kita utarakan kenapa tidak setuju kalau pertanyaannya mengenai figure atau bagaimana ya tidak sempurna betul direvisi dan rejection atau appeal jadi kalaupun walaupun teori reject itu kita tidak perlu berkecil hati every scientist has experience rejection setiap scientist pernah melaku sering mendapat rejection paper saya juga sering di reject dan appeal only if the decision is unfair dan kira-kira sampai disini dulu walaupun agak banyak materinya tetapi secara 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 broadly bahwa kita memberikan gambaran bahwa untuk untuk lolos dunia internasional bahwa metodenya perlu bagus dan penulisannya itu juga kita perlu tingkatkan supaya berstart bertaraf internasional dan hasilnya itu maksudnya itu bahwa hasil itu memiliki meaningful buat dunia internasional terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada kesalahan mohon maaf dan mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut silakan ada ibu ana yang angkat tangan ibu ana susanti halo tidak ada silakan bapak ibu kalau ingin langsung angkat tangan dan unmute terima kasih ya oke ibu mendengar suara saya sofi apanya videonya aduh bu jaringannya lagi kurang stabil ibu nantilah di akhir ya oke Pak Budiman terima kasih atas pamparan pagi ini sangat mencerahkan yang ingin saya tanyakan misalnya gini pak kalau kita kembali ke makanan lah karena dari padang banyak makanan ya pak ya misalnya ini ada makanan rendang ada rendang itu ditawarkan di warung kaki lima tapi ada yang ditawarkan di restoran internasional walaupun dia sama-sama rendang kira-kira rendangnya diapakan supaya sampai dia ke internasional pak terima kasih mungkin dari segi pertama itu mungkin ibu bisa cari dulu di makalah apakah makanan tradisional kalau apa namanya publikasi di internasional itu apakah bagaimana mereka itu menjelaskan mengenai makanan tradisional tapi saya kira kalau rendang itu kan terkenal secara di dunia internasional walaupun asalnya dari padang atau Indonesia mungkin mungkin ya karena saya bukan dari segi makanan mungkin bisa diceritakan bahwa rendang itu adalah makanan tradisional yang terkenal di dunia dan tetapi apakah faktor yang menyebabkan itu apakah faktor yang menyebabkan rendang itu di konsumsi di apa namanya misalnya di restoran internasional ataukah apakah ada perbedaan antara konsumsi apakah konsumen untuk apa yang menyebabkan konsumen tersebut itu memilih di hotel makan di hotel internasional atau makan di kaki lima kira-kira begitulah saya kira walaupun saya yang pertama kali mungkin ibu itu bisa melihat dulu di jurnal internasional atau paper internasional kalau mereka itu meneliti mengenai makanan tradisional apa segi bagaimana itu mereka bisa dari segi pertanyaannya dari segi bisa kita langsung nanti ke Pak Yulhe Fizar silahkan terima kasih Bu Dian ya Bapak Ibu salam kenal dari Pak Ebi dari Politen Negeri Padang Bu Dian dan juga sudah ngundang Bu Dian nih ke PNP terima kasih ya ya ini menarik dari Pak Prof Budiman ini terkait dengan bagaimana kita ini ada beberapa pengalaman terkait dengan kita submit ke artikel yang jurnal internasional itu itu ada yang direjek tanpa alasan Prof kira biasanya artikel seperti apa gitu ada yang seperti itu lalu kemudian kenapa begitu lama biasanya respon kalau dia sudah Q1 gitu seharusnya kan pelayanan semakin lebih ditingkatkan kalau sudah Q1, Q2 hasilnya semakin lebih ditingkatkan pelayanan tapi ini semakin semakin Q1 semakin lama responnya gitu sementara autor ini butuh cepat gitu nah kira-kira ada nggak jurnal yang betul-betul cepat respon tapi dia berkualitas Prof ada mungkin-mungkin itu Prof dari saya terima kasih terima kasih terima kasih Pak gue Risa bahwa ya yang desk rejection itu yang seperti kita ceritakan sebelumnya itu bahwa pertama itu sang editor membaca bahwa apakah ada kriterinya tadi kita tuliskan apakah ada novelty tersebut apakah kebaruan daripada penelitian tersebut dan apakah penelitian tersebut itu mempunyai relevan dengan dunia internasional itu yang pertama kriteria mereka karena seperti yang saya ceritakan mereka itu mendapat jurnal submission itu sangat tinggi sekali ribuan jadi dengan setidaknya mereka itu harus memilih apakah yang berstatus apakah penelitian tersebut yang bisa menarik untuk dunia internasional apa relevan dengan dunia internasional itu dari segi novelty dari segi metodologi dari segi hasil itu kriteria pertama mereka jadi untuk apa namanya waktu balasan itu tergantung setiap jurnal itu berbeda-beda karena itu lain-lain setiap jurnal itu punya editor jadi mereka punya kepentingan masing-masing jadi itu tidak bisa tidak bisa dibilangkan secara umum jadi yang biasa itu jurnal ada jurnal yang dibayar itu biasa mungkin responnya lebih cepat daripada jurnal yang biasa karena namanya ekonomi juga kalau dibayar juga pelayanannya mungkin lebih bagus baik ada satu lagi Pak Yulhizar silahkan Pak ya cukup tapi itu tadi apakah ada apa kebijakan umum atau bagaimana itu dari kita pengolah jurnal ada yang merejek tanpa alasan gitu jadi kalau di OJS itu kan langsung statusnya decline tapi gak disantai alasan gitu tergantung daripada editor masing-masing tidak tidak ada kebijakan bersama tetapi semuanya tergantung ini kebijakan dari masing-masing pengolah jurnal aja Prof ya? ya terima kasih Prof terima kasih Ibu Dia ya sama-sama Pak Epi Pak Hartono silahkan Pak Pak Budi bisa tunggu 10 menit lagi? bisa silahkan kita ada diskusi dengan Pak Budi sampai 10.30 tidak masalah waktu saya terini kita bisa lanjut dengan Zoom kita silahkan Pak Hartono unmute Pak unmute ya oke makasih makasih Prof tadi saya menyambung sama pertanyaan yang semula yaitu bagaimana kalau kita sudah direjek untuk membangkitkan semangat lagi Prof? ya maksudnya rejek itu jangan tanpa menyerah jadi jangan menyerah mungkin kalau sudah ada reviewer itu anggap reviewer itu adalah sebagai sugesti sebagai memberikan nasihat jangan anggap dari segi negatifnya mungkin dari segi positifnya mungkin apakah hal-hal positif yang bisa diambil jadi kita mungkin bisa melihat kembali mungkin ini Q1, Q2 tidak masuk mungkin ke Q3 mungkin kalau ke Q3 tidak masuk mungkin ke Q4 itu jangan tantang menyerah seperti yang sebelumnya saya bilang itu bahwa paper saya juga banyak yang direjek dengan Bu Dian juga sama-sama kita menerima rejek jadi kita cari alternatif lain dan sebagainya jadi Pak ya ditulis ulang aja Pak diikuti apa saran dari reviewer Pak jadi kalau reviewer menyalankan gini-gini tulis ulang ya kalau memang memerlukan harus ada tambahan data sedikit ya pergi ke lapor lagi setelah itu ditulis ulang dan submit ke Q2 lalu di Q1 reject dan kita ikuti apa yang disampaikan oleh reviewer dengan baik itu rasanya di Q2 itu atau Q3 itu accepted Pak itu saya sudah alami kita submit Q1 dulu direjek kita ikuti apa yang disarankan oleh reviewer tadi kita belajar dari orang yang well-known global scientist loh Pak kalau di Q1 itu reviewernya kalibernya Pak Budiman ini tentu dia akan memberikan pandangan-pandangannya kepada manuskrip kita yang sangat kritis dan kita ikuti kemudian kita robah manuskrip kita kita edit lagi kemudian kita submit itu saya sudah mengalami Pak artikel saya di Q2 dan Q3 itu awalnya di reject di Q1 Pak ya nanti Bapak bisa cek di skopus ada artikel saya di Q2 awalnya di reject di Q1 ya kemudian saya ikuti apa yang di inikan oleh di Q1 reviewer itu saya submit Q2 accepted Pak tapi kalau kita kirim ke Q4 di reject ya yang terakhir ke IOP proceeding Pak ya mungkin kalau di Q4 sudah di reject kita masuk ke Q1 itu editor in chief seperti Pak Budiman langsung reject ya jadi makanya kita saya dengan Pak Uyung Atok kita aim high ke Q1 ke Q2 semua dulu ya setelah itu bisa tembus nah untuk kebawahnya mudah Pak oke Pak ya Pak Hartono jangan patah semangat Pak harus ya itu saya dengan Pak Budiman juga ya ibu izin bertanya ibu ya Pak Yulizar sudah datang silahkan Pak ya terima kasih Bu saya Yulizar bertanya ke Pak Budiman terkait limitation ini Pak beberapa jurnal tidak mencantumkan limitation pada jurnalnya pertanyaannya apakah penulisan ini sesuatu yang krusial kemudian pada bagian mana kita dan kapan kita harus membuat limitation ini Pak Pak Budiman terima kasih maksud limitation itu jumlah berapa atau nah limitation dari penelitian ini Pak Pak Budi maksudnya limitation dari kita punya ada kelemahan dari penelitian kita ini apakah memang harus kita cantumkan di manuskrip atau tidak begitu ya Pak oke oke ya Pak oh iya mengenai limitation itu ya itu ya memang memang tidak memang tidak ditulis di artikel tapi sebagai satu praktek apa namanya satu bahan diskusi itu bahwa kalau ada limitation kalau ada limitation itu juga kita 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 jelaskan lebih dahulu sebelum sebelum mereka bertanya maksudnya bahwa penelitian ini dilakukan di di sini pemelitian ini menggunakan asumsi ini bahwa kalau kita kita sudah menulis upfront sebelumnya mungkin itu tidak menjadi pertanyaan daripada menjadi pertanyaan oleh apa namanya oleh oleh reviewer atau pembaca bahwa kenapa tidak dilakukan ini kenapa dilakukan ini kira-kira begitulah walaupun ini bukan kriteria yang ditulis tetapi sebagai bahan diskusi sebagai suggestion untuk bahan diskusi baik baik kita minta ke aquares silahkan ibu aquares baik ibu terima kasih tidak bisa dibuka itunya videonya oke silahkan ibu terima terima kasih ibu Dian saya ana dari universitas tekumar Aceh barat ya pak budiman mohon izin ini sebenarnya kasus karena kesalahan saya kebetulan lebih dari satu bulan ketika ada tanggapan dari reviewer yang kedua ini slow respon dan tidak saya respon karena memang di lapangan di pulau dan sebagainya dengan kendala jaringan dan lain sebagainya akhirnya ditolak dari jurnal tersebut nah dari reviewer ini memang sudah memberikan masukan cuman karena saya slow respon akhirnya dari pihak saya menyampaikan bahwa tidak ada respon akhirnya ditolak seperti itu mungkin ada saran sebaiknya saran dari reviewer saya perbaiki terus saya submit ke lain jurnal atau seperti apa ya mungkin itu Pak Budiman terima kasih Bu Dian ya silahkan mungkin bisa pertama itu email ke editornya bahwa menjelaskan bahwa mungkin karena adanya gendala bagaimana jadinya belum di respon jadi apakah mohon bisa diperpanjang yang mungkin dikasih atau mohon bisa disubmit kembali dengan memperhatikan reviewer yang sebelumnya kalau dikasih syukur kalau tidak mungkin itu dicari jurnal yang lain tapi tidak bisa saja apa namanya saran saya itu email editor tersebut menjelaskan bahwa bahwa mungkin ada gendala dan sebagainya dan mohon itu apakah bisa disubmit kembali ataukah bisa diperpanjang baik terakhir ibu duwi yulia silahkan bu assalamualaikum mudian ya silahkan asmen duwi yulia bisa kalau tidak pak arif juga masih ini ya kita coba pak arif dulu oke makasih bu dian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan yang pertama terima kasih pada pak boniman ini yang sudah memberikan pencerahan ke kita bagaimana menembus jurnal key 2 kalau perlu tentu key 1 berbagai trik yang disampaikan saya ber ber menganggap itu sangat berguna sekali disampaikan tadi bagaimana menulis di latar belakang di metode hasil dan pembahasan sampai ke kesimpulan pak boniman saya baru publish di key 4 dan key 3 pak nah tentu sesudah ini akan dicoba mensubmit ke key 2 atau perlu key 1 saya pernah di beberapa kali diberikan kesempatan untuk koreksi di jurnal key 3 sudah sampai 3 kali revisi pak diminta di koreksi oleh reviewernya nah akhirnya kecewa juga saya pak akhirnya setelah dicoba koreksi sampai 3 kali akhirnya ditolak nah tentu menjadi pertanyaan juga sudah kita koreksi kenapa ditolak begitu pak nah menurut saya apakah revisi saya memenuhi keinginan mereka atau mungkin dimana kira-kira ini pak atau bagaimana strateginya kalau sudah diberi kesempatan koreksi jangan ditolak lagi begitu pak makasih pak beriman atas jawabannya makasih pak arif jadi mungkin ini tergantung daripada tergantung jurnal dan editornya jadi memang pernah terjadi juga bahwa kalau sudah direvisi itu akan kalau sang editor melihat bahwa revisi ini kurang sempurna atau masih belum masih belum belum memuaskan bagi dia mungkin dia akan menolak tapi mungkin apa namanya komunikasi dengan editor tersebut itu bisa saja mungkin Pak Arif bisa sesudah dua kali di direvisi mungkin bisa menjelaskan bahwa saya sudah dengan apa namanya ini semampu saya sudah mencoba untuk mengoreksi atau menjawab semua semua koreksi tersebut apakah ada yang bisa diperbaiki lagi atau apakah ada suggestion bagaimana untuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas tersebut mungkin sebagai email itu mungkin mereka bisa bisa mencapai mungkin mereka bisa memberikan jawaban atau kesempatan ya terima kasih ibu Dian masih Ibu Dian masih mute Baiklah Bapak Ibu semua Saya kira kita sudah ini Nanti silakan saja Pak Arief Umami dan Bu Dwi Yulia Tulis saja di chat Nanti Pak Budiman mungkin sebelum dia off dari Zoom kita Dia bisa jawab langsung di situ Karena saya yakin di Sydney ini lunchtime beliau agak tergeser Karena agak sulit juga kita inikan waktunya Jadi Pak Budiman hanya bisa jam 9 pagi Itu waktu lunchtime yang dia curi Dari dirinya Baiklah Bapak Ibu peserta webinar pada pagi ini Kita sangat bersyukur bahwa Pak Budiman sudah menyampaikan Poin-poin penting Yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat artikel Bukan dari membuat artikel ternyata, yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan penelitian. Kalau kita aim to ke K1 ke K2, kalau itu memang local context, itu bisa saja kita upgrade menjadi global context dengan memperhatikan lagi bacaan-bacaan yang sebelumnya sudah ada di-publish dan juga kita buka pandangan kita bahwa masalah yang kita hadapi lokal, kemungkinan juga dihadapi oleh orang-orang di berbagai bagian di dunia. Nah, disitulah kreativitas dari kita sebagai seorang peneliti dibutuhkan. Dan juga tadi disebutkan oleh Pak Budiman, apa-apa saja yang perlu kita pertimbangkan dan yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan penelitian, metodologi, karena ini akan sangat berdampak dengan kualitas dari data kita. Dan itu memang sudah kita berikan dulu, itu ya Pak Uyung ya, ketika di ketujuh ya Pak ya, itu sudah ada tentang datanya, mungkin nanti LPPM akan bisa membuka videonya dan itu sekitar 4 jam ya Pak Uyung ya, ketika saya mengatakan tentang data. Kita juga minggu depan juga akan minta temannya lain akan mematarkan bagaimana kita memproses data secara kuantitatif, kualitatif, dan gabungan antara kuantitatif, kualitatif. Tunggu saja pengumuman dari Pak Uyung, ya kita sedang proses itu juga, kita akan proses buat teman-teman yang sedang di Fakultas Kedokteran, dan Farmasi, ya masih belum ketemu saya, beberapa orang yang bisa kita undang, bagaimana beliau melihat perspektif publikasi di bidang Farmasi, Kedokteran, ataupun bidang-bidang lain. Demikian saja, highly appreciate kepada Pak Budiman Minasni, yang sudah live dari Sydney, mematarkan tentang perspektif dari editor dan reviewer, kenapa mereka menerima naskah kita, atau kenapa mereka reject naskah kita. Semua saintis itu mengalami, terutama pada awal-awal karir kita, ataupun juga kami juga dengan Pak Budiman juga kemarin ini, Pak Budiman kita coba nature, ya, sedikit, eh bukan sedikit ya, langsung ditolak juga di nature, nah ini beda-beda, ya, pengen coba juga, saya juga pernah juga coba ke science, juga ditolak, dan tapi kalau kita switch ke jurnal yang di bawahnya, insya Allah bisa. Baik, terima kasih Pak Budiman, ya, have a nice lunch, ya, salam buat teman-teman yang ada di sana, juga untuk Su, untuk Clara, dan Felix. Ya, terima kasih Pak Budiman. Terima kasih Pak Budiman. Dan jumpa lagi. Terima kasih. Kita langsung, Pak Uyung. Boleh Pak, silahkan. Ya, kita langsung Bapak Ibu, kita juga ada live melalui YouTube, ya, kalau ada live melalui YouTube ini, Bapak-Bapak Ibu yang mungkin di Indonesia Timur, ini sudah jam setengah satu, ya, Indonesia Tengah itu sudah jam setengah 12, ya, kalau memang akan menunaikan sholat Jumat, bisa nanti dengan YouTube, link-nya sudah ada di sini, di atas tadi, ya. Silahkan di-copy saja link-nya sebelum Bapak Ibu keluar, ya, agar bisa nanti mengikuti pemaparan kami, atau memulang lagi dari pemaparan dari Pak Budiman tadi dengan YouTubenya. Baik, Bapak Ibu, saya sekarang akan share, ya. Oke. Sudah bisa Bapak Ibu sharing saya? Sudah. Oke. Nah, tadi Pak Budiman juga menyampaikan, ya, dia sudah searching ke jurnal-jurnal K1, K2, K3, K4, ya. Nah, apa gunanya sekarang materi kita ini? Ya, gunanya apa? Kita memperkuat, ya, memperkuat fondasi kita bagaimana kita nanti menyiapkan manuskrip kita? Jadi, tanpa kita membaca banyak material, ya, reading material di bidang kita itu, maka saya sangat-sangat yakin, Bapak Ibu, ya, manuskrip kita, ya, desk rejection. Itu sangat yakin saya, desk rejection. Kenapa, Bapak Ibu? Karena memang mungkin saja manuskrip kita katakanlah seperti skripsi mahasiswa. S1, tesis mahasiswa S2, atau disertasi mahasiswa S3, ya, bukan berarti, ya, material dari skripsi, tesis, dan disertasi itu tidak bisa tembus ke kisah itu bisa kalau kita olah lagi, ya, manuskrip kita sesuai dengan, ya, skop dari jurnal tadi, ya. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya, Bapak Ibu, dengan membaca kembali seluruh, ya, material yang pernah diterbitkan di sisi satu dan ki dua. Kalau kita sudah terbiasa membaca, ya, dari manuskrip-manuskrip tadi, maka otomatis kita sudah dapatkan background, ya, knowledge, how to write. Ya, ini artinya dulu, ya. Awalnya Pak Uyung memberikan bagian ini, waduh, ini kok bingung saya gimana, karena ini nggak terbiasa, ini kita inikan, tapi Pak Uyung memberikan encourage ini, ayo Bu, kita inikan, karena kita ingin mengangkat mutu dari manuskrip kita. Baik, ya. Nah, reading material untuk kita, ya, sebagai seorang saintis, itu pertama, yang primary source itu adalah scientific journal article. Itu nomor satu, itu wajib. Ya, tidak ada yang lain. Itu scientific journal article, itu sudah harus ada di meja kita, di hard disk paper kita, bahkan di HP kita. Itu harusnya ada, ya, artikel-artikel dari journal. Kemudian secondary resources-nya itu adalah textbook ataupun monograph. Ya, nah yang ketiga, tertia resource, itu prosedur analisis, ya, itu mungkin ada juga newspaper, magazine, internet website. Ya, nah itu yang kita gunakan, ya. Blog-blog, pay attention, Bapak Ibu. Hati-hati, karena blog itu tidak ada yang mereview sama sekali. Ya, blog-blog itu ditulis oleh si penulis, kata orang, kemau gue saja. Tenang-tenang dia saja. Apakah benar, apa tidak? Nah, kita tidak tahu, ya. Orang yang menulis di WhatsApp group ataupun di Instagram, tidak ada editing itu, itu jangan digunakan sebagai reading material kita ketika kita akan publish manuskrip. Baik. Nah, kenapa kita harus membaca materi-materi dari jurnal tadi? Karena isi dari scientific journal itu adalah penelitian terbaru dari para saintis global. Kalau key 1, key 2, nah itu para penerima Nobel silahkan publish di situ. Tidak mungkin para penerima Nobel Prize itu akan publish di IOP. Ya, itu merendahkan dia. Ya, jadi itu yang terbaru yang orang ingin sampaikan ke dunia luar. Textbook, kenapa tadi saya jadikan itu sekendari? Ya, karena isi textbook itu sudah lama datanya. Sudah lama hasilnya. Kemungkinan ketika perkembangan zaman yang didapatkan oleh textbook itu diterbitkan 2 tahun yang lalu dan didapatkan dari penelitiannya 3-4 tahun sebelumnya, mungkin saja sekarang out of date. Tergantung bidang kita ya. Bidang komputer itu sangat cepat sekali. Textbook tentang komputer misalnya prosesor 286, 386, ya Pak Yung ya, 486. Nah, kita masih gunakan sekarang juga buku tersebut ternyata sudah out of date karena sekarang prosesor itu sudah I9. Tentu tidak bisa kita gunakan textbook itu. Berarti harus kita cari jurnal artikel. Yang kedua, kenapa kita harus membaca jurnal, artikel jurnal? Karena dari artikel jurnal tadi bisa kita ulangi lagi percobaan yang orang lakukan itu. Karena apa? Pada material dan method, pada artikel itu dijelaskan menjelaskan tahapan penelitiannya, memang tidak detil seperti mahasiswa kita menyampaikan laporan praktikumnya. Tapi pasti di situ akan ditulis mana buku atau referensi yang digunakan. Kita tinggal melihat saja buku dan referensi tadi, bagaimana cara dia melakukan. Dan kita ulangi. Jadi bisa direplikasi kebenarannya ini. Nah, bagi seorang editor tawakan seperti Pak Bodiman tadi, dengan membaca metode saja, melihat dari hasil saja, dia akan bisa tahu, wah ini agak ganjil. Ini saya alami juga, Bapak Ibu, ketika dari penelitian S2, S3 saya, pemimpin saya itu juga salah satu well-known soil scientist, dia bisa dari mata tutup, oh, oh, Dian, ini agak ganjil data kamu. Ketika saya S3. Kalau seperti ini kamu buat dan benar, katanya kamu-kamu bisa dapat Nobel Prize. Jadi dari metode yang kita sampaikan, kalau itu standar kita lakukan, orang lain seharusnya mendapatkan hasil yang sama. Jadi di sini kepentingan kita adalah melihat dari artikel jurnal itu, apakah kita bisa meniru perlakuan yang mereka lakukan dan mendapatkan hasil yang sama. Itu bisa kita inginkan. Tapi kalau kita melakukan hal itu, kita tiru penelitian orang lain, ininya blablabla, dan kita dapatkan hasilnya sama, dan kita submit, orang sudah publish di jurnal itu, dua tahun yang lalu misalnya. Karena kita kan tulis proposal dulu, kemudian kita buat eksperimen, baru kita akan publish. Nah, di situ tidak ada no faultingnya. Kalau data kita, finding kita sama, seperti yang didapatkan oleh orang dua tahun yang lalu. No faultingnya tidak ada itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi dengan melakukan reading material ini, kita harus bisa mengimprove metode orang itu, agar hasil kita lebih meningkat. Seandainya orang itu, misalnya dari skala 0 sampai 10, datanya itu berada pada angka 7, dan kita buat itu sendiri ya. Kita buat di angka 7, dan kita lakukan analisis yang lebih dalam, kita dapat 7,1 datanya, 0,1 itulah yang disebut no faulting tadi oleh Pak Bebiman. Nah, silakan di-publish dan itu, eh, silakan di-submit, mudah-mudahan itu bisa publish. Dan itu Anda tuliskanlah pada introduction. Yang kata Pak Bebiman tadi ya, yang dilihat oleh editor, itu adalah ada tidaknya sumbangan keilmuan kita, ya, sumbangan temuan kita terhadap keilmuan. Kalau hanya yang itu-itu saja yang kita publish, ya, itu no-no-no kata editor. Ya, penggunaan pupuk fosfat TSP dengan berbagai perlakuan. Ya, kita buatlah perlakuannya agak 20, tapi inti penelitian kita, fosfat meningkatkan produksi 20 ton per hektare, ya, skalanya masih maku, satu abad yang lalu sudah ditemukan, pemberian fosfat akan meningkatkan produksi. Dan kita sebut juga peningkatan produksi, itu editor membaca pertama itu sudah menolak. Tidak akan diterima itu. Kenapa? Karena data kita masih setala makro. Sama seperti penemuan orang, ya, satu abad yang lalu. Bagaimana nanti agar bisa penelitian bidang saya, yaitu pemberian TSP meningkatkan 20 ton per hektare padi, nah, kita harus go deep. Pergi lebih dalam lagi. Peningkatan produksi itu, untuk bisa tembus K1, K2 itu, harus bisa di skala mikro, di skala nano pengamatan kita. Jadi, bisa kita replikasi punya orang, tapi harus kita tambahkan hal yang baru agar manuskrip kita bisa diterima. Nah, bagaimana itu go deep, dari 20 ton per hektare ini kan masih setala makro, masuk ke mikro. Nah, isulah tantangan kita bagi seorang saintis. Pikiran kita harus kreatif. Ya, itu maknanya. Kemudian, ya, kok bisa? Nah, di setiap manuskrip, di setiap artikel ilmiah yang sudah publis, itu pasti ada data. Pasti ada tabel. Pasti ada grafik. Nah, itulah kita amati data-data yang orang-orang punya itu. Kalau memang bidang itu sama, kita compare. Data yang belum kita publish, kita compare. Nah, itulah harusnya, maknanya kita harus membaca banyak tadi. Artikel yang sudah publis itu ada aktual data, kemudian disampaikan uncertainty, kemudian ada kondisi dari eksperimen, dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita lihat ketika kita baca manuskrip. Nah, apalagi kenapa kita harus meimikannya? Nah, kita ingin lihat simpulan yang diperoleh orang. Karena di simpulan inilah, bisakah kita mempercaya kesimpulannya dibuat orang itu, atau tidak? Jadi, simpulan itu akan mengisi puzzle yang kosong. Seperti pemaparan saya minggu lalu, sebuah manuskrip itu pasti harus ada puzzle yang kosong. Puzzle yang kosong itulah yang kita isi dengan conclusion kita. Oke, Bapak-Ibu. Itu yang kita cari dulu di manuskrip itu. Lihat konklusinya. Ada nggak yang temuan yang dibuat orang itu mengisi puzzle yang kosong tadi? Oke. Nah, jadi kenapa kita harus melihat ini? Harusnya di jurnal itu data-datanya itu current, terbaru. Kemudian itu bisa kita ulangi. Juga di data, di manuskrip itu ada data. Kemudian di manuskrip itu membantu kita berpikir secara logik. Kemudian dipaparkannya secara logik dan menuntun kita berpikir secara logik juga. Jadi, itulah arasannya kenapa harus kita membaca manuskrip, artikel yang sudah publis. Oke. Nah, ini Bapak-Ibu. Wow, terkejut ini kita ya. Nah, menurut ini yang saya baca dan juga beberapa pengalaman, sebelum kita menulis paper kita, harusnya kita sudah membaca 5 sampai 6 artikel ilmiah yang bagus di bidang kita, di topik yang kita teliti. Itu harus ditulis. Kemarin ini saya dengan beberapa teman-teman ada di sini, Mbak Utami ya, Mbak Utami. Halo, Mbak Ut. Ada dua paper yang sudah kita selesaikan. Bulan Juli sudah keselesaikan. Bulan Agus juga kita selesaikan. Bagaimana dalam waktu hanya dua minggu saja kita kalang kabut, membaca semuanya, dan Alhamdulillah di belakang kita ada Pak Ney-nya, kemudian Pak Budiman, sehingga sudah takmit artikel kita. Nah, ini memaksa saya membaca dengan cepat, 5 sampai 6, tapi enggak, lebih dari itu. Harus kita baca agar wawasan kita meningkat. Apalagi yang paper yang pertama kita tulis itu tidak ada sangkut pautnya waktu bulan Juli itu dengan bidang saya ilmu tanah. Walaupun kita menulis tentang orang tanah, tapi datanya itu lain. Nah, itu memaksa kita baca itu. Secepatnya. 5 sampai 6. Kemudian, itu yang ekselon. Kemudian, 10 sampai 12. Ini minimal, Bapak-Ibu ya. Itu good one. Yang agak di bawah itulah. Kalau tadi ekselon itu kita ambil di P1, yang di good one, mungkin bisa juga di P1, tetapi tidak benar-benar related, tidak benar-benar itu terhubung langsung dengan punya kita. Tapi adalah singgungan-singgungannya. Antara 50 sampai 75 persen. Nah, itu kita baca cepat. Kita skin, kita baca cepat. Nanti akan saya perangkan ke Bapak-Ibu ya. Kemudian, ada 20-30 lagi paper yang bisa kita temukan. Sudah ada di hard disk kita. Biasanya kalau saya akan buat manuskrip, itu ada folder pusatnya di manuskrip, ini topiknya apa, kemudian di situ saya tulis reference. Folder reference. Di situ saya masukkan. Saya cek. Kalau masih 2-3, wah, belum bisa menulis. Akan saya isi nanti. Minimalnya 50 sampai 60. Ini kita lihat nanti ya. Nah, kemudian itu sudah ada di hard disk kita. Wah, ini ada ini, ini. Kemudian ada 40 title lagi ada di hard disk. Jadi, kalau kita jumlahkan, minimal itu sekitar 75 sampai 100 artikel lain yang perlu kita telisik untuk menghasilkan 7-10 halaman manuskrip yang bisa tulis. Wah, Bu Dian. Ya, banyak banget yang harus dibaca. Yang akan ditulis hanya 7-10 halaman saja. Kalau manuskrip Anda double dari itu berarti lebih banyak lagi yang harus Anda tulis. Baik. Oke, ya. Di mana kita dapatkan ini, manuskrip kita ini? Ya. Dulu ketika saya S1, ya, wah, jurnal-jurnal itu nggak tahu saya apa. Pertama, saya tahu jurnal itu saya dapatkan dari dosen yang pulang dari Amerika. Jurnal. Kemudian saya disik, Dian, ini ada jurnal-jurnal, Bapak. Silahkan lihat. Oh, ini yang namanya jurnal. Barulah saya baca itu. Wow, dengan ininya saya pinjam itu jurnalnya, saya fotokopi di jurnalnya. Nah, sekarang, ya, kalau waktu saya S2, tahun 1993 sampai 1995 di Belgia, dan 1996 sampai 2000 di Belgia dan di Malaysia, jurnal-jurnal itu masih hard copy. Banyaknya. Itu bisa, kalau di Belgia, itu satu sudut. Satu sudut dari pustaka, kalau saya ingat-ingat, itu 10 rak. Ya, yang mengambil rak paling atas perlu tangga. Itu jurnal semua tentang ilmu tanah. Ya, silahkan kita ambil. Ya, waktu itu. Nah, sekarang, sudah zamannya internet, sudah zamannya digital, maka Bapak-Ibu harus terbiasa melihat, fokus, Clarifat, tadi yang disebut Pak Budiman, kemudian World of Science, Web of Knowledge, kemudian Science Direct, Springer, Sun Offline, online, kemudian Wiling. Ya, nanti coba aja ini dulu. Nah, mari kita coba cari. Ya, nah, saya coba pada Scientific Publication dengan masuk ke Skopus. Tapi Skopus ini juga ada semacam hambatan buat kita yang kalau kampusnya tidak langganan. Kita tidak bisa search dokumen. Jadi, untuk undan ini, kita minta, please, Pak Uyung, Skopusnya kita langganan dong, Pak. Ya, ini kita minta ya, supaya teman-teman bisa search dari Skopus dokumennya. Kenapa? Kalau bisa di search dari Dokus Skopus, kita bisa melakukan analisis dari data itu, kita bisa melakukan penyimpanan. Ya, dari hasil searching kita. Ya, kalau kita tidak berlangganan, hanya dapat Skopus Preview, kita tidak dapat kemudahan untuk melakukan searching. Ya, ini Skopus Doktor. Ya, kemudian, ini adalah dari Clarifat Analysis, dulunya Thompson and Reuters, yang berubah menjadi Clarifat. Nah, kalau tadi pada Skopus, kita bisa men-search dokumen, kalau itu Clarifat Analysis, jika kita tidak langganan institusi, maka kita hanya bisa melakukan searching, itu melakukan searching jurnalnya. Saya sebutkan kata kunci bidang saya, volcanic soil. Nah, di searching, di jurnal, katanya ada Clarifat ini akan mencarikan jurnal-jurnal yang cocok dengan kata kunci yang kita berikan. Ya, berikan nama-nama jurnalnya. Nanti di jurnal itu kita akan seleksi. Ya, tiga kali lipat. Lebih ini. Masuk lagi ke jurnalnya dan segala macam. Tapi memang itu yang harus kita lakukan. Kemudian ini juga, Clarifat itu kita tidak langganan. Boleh Bapak Ibu, silakan setelah ini, Anda daftarkan di langganan Anda, di Clarifat, menjadi, mendaftar kepada Pablone. Pablone kita, buat akan Pablone kita. Karena di akan Pablone itu, ada kesempatan bagi kita untuk searching artikel ini-nya. Jadi, buat Pablone.com, about, dan home. Kemudian, create a Pablone profile. Silakan, ikuti. Ya, bagaimana Anda membuat profile Anda di situ. Setelah ada dapat account Anda, nah, kita lakukan searching. Ini kebetulan saya sudah jadi, dari Web of Science, dan sudah ada ini, ID, research ID saya. Nah, kita bisa cari masa, malah COVID ini ada di sini. Karena sedang top, markup top. Di sini jurnal kita search. Ya, saya masukkan lagi, apa yang saya search tadi, volcanic ash dan tetra, volcanic soil. Nah, Pablone, ya, mencarikan ke saya, ada seribu, ada empat puluh ribu lebih, artikel yang cocok dengan searching saya, yang cocok dengan bahan bacaan saya, tapi diberikan oleh Pablone, hanya seribu lima ratus. Oke lah, ya enak. Karena, dia akan berikan yang benar-benar relative. Ketika saya check begini, Bapak Ibu, saya search ke bawah, wah, ketangkap juga paper saya, yang ada kata volcanic, ash, ada kata pefranya. Saya bilang, ih, itu punya paper saya. Itu senang sekali, Bapak Ibu. ya. Nah, ini Pablone, Clarifat mendeteksi punya kita. Web of Science mendeteksi paper kita. Nah, jika kita memang seorang penulis, ya, Pablone itu juga memberikan beberapa grafik yang menarik buat kita. Bagaimana kita, performan kita, bagaimana citasi kita, artikel-artikel yang sudah disitasi oleh orang. Sama dengan foto. Oke. Nah, sudah masuk lagi, kalau Pablone Study, akan men-search, ya, artikel-artikel itu, lintas publisher. Ya, nah, kita coba ke Springer. Ya, Skopus juga akan men-search, jurnal-jurnal lintas publisher. Nah, kalau Springer, kita inginkan, ya, maka hanya jurnal-jurnal yang tergabung pada Springer saja. Nah, Chef tadi, dapatkan 3.500. Saya perlu 100, untuk menulis 7 sampai 10 kalaman. Ini didikasinya 3.500. Nah, ini kan bisa kita lihat, mana-mana saja ini, bahan bacaan saya. nah, kemudian saya coba lagi, untuk Taylor & Francis. Ya, ini benar-benar Taylor & Francis. Ya, nah, ternyata di Taylor & Francis, hasilnya lebih rendah. Yang didapatkannya, 863 artikel saja, yang cocok dengan Toolkini S, dan Tefra, keyword-nya. lumayan, di sini. Ya, saya belum sempat melakukan cross-check, apakah bahan yang di-bublon tadi, masuk, ya, otomatis masuk, ya, karena tadi 40 ribu lebih. Kalau ini 863, jadi hasil searching dari, Taylor & Francis ini, otomatis masuk di, problem study, tapi apakah, dikasih yang 1.500 ke kita, kita itu tidak tahu. Jadi, masing-masing, Anda pilihlah, mana yang, bagusnya untuk jadi bacaan kita. Ya, kita coba lagi, Wiley. Ya, ini ada link-nya Bapak-Ibu, kalau yang, belum familiar. Nah, Wiley, ya, mencarikan ke saya, 2.289 artikel. tambah banyak, tambah bingung mencarinya, mana yang cocok, ya. Nah, tugas kita, kemudian Elsevier, Science Direct. Ya, saya coba search, ada 6.000 lebih, artikel yang cocok. Kemudian, saya search juga di sini, di bawah, ih, ada artikel saya ternyata juga. Alhamdulillah, berarti, apa yang kita sudah publish itu, ya, kalau di Science Direct, atau di Elsevier, ter, ya, terpancing artikel kita itu. Ya, nah, dari 6.600 itu Bapak-Ibu, nah, kita tulis lihat ke bawah di sini. Ya, ada 237 review artikel. Apa guna yang saya sebut di sini? Ya, nah, yang kita gunakan ini, bisa, research article itu primary, ya, review artikel, encyclopedia, book chapter, itu secondary. Yang tadi dari slide di atas sebelumnya, ya, resource article itu primary article kita, ya, ada lebih dari 5.000, nah, kemudian, yang secondary, review artikel, encyclopedia, ataupun book chapter. Nah, mudah-mudahan semua yang ada tahu, kalau review artikel ini, kita akan melihat state of the art, titik perkembangan ilmu dari bidang kita. Seberapa jauh orang sudah meneliti. Dan itu bisa kita gunakan, ya, untuk introduction kita. Yang tadi Pak Budiman sebutkan, ya, apa namanya, editor akan melihat, apakah artikel kita ada hubungan dengan artikel-artikel lainnya. ya, ya, finding kita, konteksnya masuk nggak di situ. Di mana kita cari? Di review artikel. Ya, ada 237 yang mereview tentang volcanic airs. Ya, nah, risetnya ada 5.000 lebih. Book chapter-nya, kenapa harus kita inikan book chapter di sini? Siapa tahu, ada teori-teori yang perlu kita gunakan untuk memperkuat argumentasi kita pada result and discussion. Ya, kita tentu harus merever teorinya. Kita dapatkan ini di teori sama atau nggak? Ya, tentu kita harus lihat book chapter. Encyclopedia, kalau ada, kalau kita ingin mendapatkan data-data referensi yang sudah baku. Kalau ada beberapa yang tidak kita pahami. Oke, nah ini, di Elsevier itu publis antara tahun 1908 sampai 2021. Oke, reading material ini. Jadi, Bapak-Ibu, ya, sekarang, cobalah alokasikan waktu Bapak-Ibu dua jam per hari untuk melakukan reading. Ya, untuk apa? untuk memperkuat saintifik wawasan keilmuan kita. Itu yang saya lihat pada Budiman. Ya, ketika dia, saya ada di Sydney waktu itu, ada dari 2016 sampai 2019, 2020 nggak bisa datang, 2021 juga nggak bisa datang, karena Australia mengunci negaranya. Nah, saya lihat beliau itu, ya, ketika dia datang setengah 8 sampai dia pulang, screen komputer itu dibagi-baginya, saya lihat. Kemudian saya intit, wah ini, ya, ada reading material dia juga, ada dia mengerjakan pekerjaan dia juga, dia bagi 4 seksi, apanya, layar komputernya. Ya, nah ini, ya, karena dia juga harus meng-improve dirinya, di samping dia juga harus membaca, ya, sama tim orang. Jadi, usahakanlah Bapak Ibu, baca apsak, ya, dan simpan riset artikel yang beropan itu 40 sampai 102. Coba usahakan. Ya, kemudian, baca, ya, review artikelnya itu 10 sampai 20. Kemudian, pilih apsak dari book chapter. Dan simpan. ya, 5 sampai 10. Kemudian, buatlah catatan-catatan yang penting dari artikel tadi. Bisa dilakukan, saya punya di sini buku catatan saya, ya, yang ada di sini, di sini saya catat ini. Apa-apa yang perlu. Ya, atau, kalau kita gunakan PDF yang bisa itu, buatlah nanti catatan-catatan kuning di situ. Atau di, buat, apanya, ya, di study low. Buat catatan yang penting, kenapa? Ya, sebelumnya saya, aduh, pernah baca itu, pernah baca itu. Kalau di hard disk saya sekarang sudah ada 30 giga artikel itu, ya, tentu, pening lagi yang mana yang kita cari. Ya, nah, kalau setiap ini kita ini, kita catat, kita catat di buku. kemudian, kemudian hal yang mudah lagi, yang kemarin itu beberapa waktu sebelumnya, Pak, temannya Pak Iwan, Pak Handoko, sudah menjelaskan tentang Mendeley, Nnot, Zotero, maka bisa kita ekspor, ya, dari, kita ini tadi, ya, kita, searching kita tadi, bisa kita ekspor ke Mendeley, bisa kita ekspor ke Nnot, atau kita bisa langsung membaca di Mendeley, artikel-artikel PDF kita, dan dibuat, ya, catat-catat yang penting, atau di garis bawah itu dibuat, apanya hadis itu. Dan itu bisa kita lihat kembali. Nah, ini ada bahan yang saya buat ini, itu dari, How to Read an Understanding a Scientific Article. Itu Jennifer Ruff, bisa di-download langsung. Ini karena, itu Pak saya menyampaikan, itu makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang. Ini link-nya, sedangkan download. Nah, apa yang, ininya kata si Jennifer tadi, step by step. Jennifer menyatakan, jangan baca abstrak dulu, langsung ke introduction. Bagi kita yang tidak langganan, skopus, bagi kita yang tidak langganan, science direct, atau langganan, jurnal-jurnal ini, maka introduction-nya, ya, agak sulit kita dapatkan. ya, bisa Bapak kontak, Bapak Ibu kontak, pengarangnya, supaya dikirimkan. Pakai research gate juga bisa, minta ke pengarangnya. Kalau enggak, kita hanya bisa abstraknya. Kemudian, setelah Bapak Ibu dapat itu, nah, Bapak Ibu harus bertanya ke dalam diri sendiri, apakah Bapak Ibu bisa menemukan big question, yang diteliti. ya, pertanyaannya, masalah apa, yang diteliti oleh orang itu. Itu yang pertama kali, tugas kita, setelah kita dapatkan artikel itu. Kita cari apa, pertanyaan penelitiannya. karena setiap artikel yang publis di KISU 1 ke 2, pasti ada big question yang harus dijawabnya. Kemudian, setelah Bapak tahu itu, Anda baca, ya, introduction-nya, ya, itu background of the study, itu ada 2 sampai 4 paragraph, bisa enggak Anda simpulkan background itu menjadi 5 kalimat atau kurang. Kita simpulkan itu, tugas Anda, ketika kita membaca introduction itu, bisa enggak disimpulkan menjadi 5 kalimat saja. Kalau itu bisa, itu juga membuat diri kita bertambah kapasitas kita, skill kita, berarti nanti ketika kita menulis, kita bisa membuat juga seperti ini. Kemudian juga, bisa kita lihat juga, specific question, pertanyaan-pertanyaan spesifik, yang akan dicoba, dijawab oleh paper itu, berarti itu masih di pendahuluan. Kemudian, identify the approach. Apa pendekatannya itu sudah masuk kita ke metoda. Kita baca metodanya juga. Kita baca result and discussion-nya. Itu yang tahapan yang harus kita lakukan. Manuskrip sudah kita download, kita lihat judulnya yang seperti tadi Pak Budi, coba sampaikan material Pak Budi tadi. coba identifikasi judul ini masuk K1, K2, K3, K4. Bapak Ibu, sebahagian kan sudah bisa menebak jurnal itu. Di mana paper itu ini. Ini kita juga, lihat judul itu apakah bagus, menarik, dan memberikan informasi ke pembaca potensial. Kita lihat tadi, dari jurnal K4 sampai K1, bagaimana perbedaan kualitas dari judul tadi. Nah, dari membaca tadi, mau tak mau, hal itu akan memberikan ke kita, pengalaman, pemahaman, bagaimana nanti kita akan menulis judul dari manuskrip kita. Jadi belajar itu. Nah, kita lihat juga judulnya. Apakah judul itu bersifat, deskriptif, dan jelas. Bisa kita langsung tahu. Wah, judul ini. Nah, kita akan membaca, dengan membaca judul ini, kita akan tahu, isi dari artikel ini akan seperti ini, ini, ini. Nah, itu balihkan pertanyaan ke diri kita. Harusnya kita bisa juga membuat judul seperti ini. Pengaruh pemupukan TST terhadap produksi tanaman kedele, itu penelitian S1 saya. Saya akui, itu penelitian S1 saya, tahun 1987, tahun yang lalu. Tahun 1987, bukan 1987 tahun yang lalu. saya buat itu. Saya belum mengenal jurnal. Dan itu memang tahapannya sesuai dengan ini. Nah, kalau membaca judul itu, kita kirim ke K1, ya, kata orang editornya, ini penelitian anak bachelor. Kenapa pengarang ini ngirim ke K1? Dengan membaca judul pengaruh pemupukan fosfat, pupuk fosfat terhadap peningkatan produksi kedele pada tiga famili tanah oksisol di Payakumbu, 50 kota. Eh, bukan di Payakumbu ya. Di mana itu? Lupa saya. Kecamatannya. Ya, pokoknya di 50 kota maksud Payakumbu. Nah, K1, K2 pasti menolak. Karena dari judul tadi, pembaca tidak mendapatkan informasi apa-apa. Karena judul tadi adalah tugas seorang peneliti. Tugas kita untuk mencek pengaruh ESP. Yang diinginkan oleh pembaca dari jurnal, ketika manuskrip kita jadi artikel, apakah hasil dari penelitian kita. Nah, itu di title Anda pelajari. Oke? Nah, kemudian dari title bisa Anda pastikan apa artikel ini isinya. Bisa tidak Anda identifikasi dari membaca judul saja yang tadi diberikan oleh Science Direct. Judul ini tentang apa ya? Bisa tidak Anda, ini kan, apakah judul ini tentang penelitian eksperimen, survei kah, ataupun itu hanya sebuah pemaparan biasa. Itu Anda identifikasi. Nah, Anda juga tahu siapa peneliti atau penulisnya dengan membaca dari pengarangnya. Nah, abstract. Kalau si penulis tadi, si Raph tadi menyatakan, jangan baca abstract dulu. Saya baca ini. Aduh, kita kan nggak dapat introduction-nya dulu. Ya, silahkan kita baca abstractnya saja dulu. Karena disebutkan oleh Raph Budiman tadi, abstract itu adalah miniatur dari artikel tadi. Jadi, membaca abstract itu, Bapak Ibu harus mengajukan pertanyaan ke diri sendiri ya. Jangan ditanya kepada penulisnya. Penulisnya entah di mana letaknya. Tapi kita tanya diri sendiri, apa eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Karena itu ada di abstract. Harus bisa kita temukan. Ya, kata Pak Budi tadi, abstract itu harus membuat material dan metod. Berarti kita akan cari di material dan metodnya. Di mana itu, ya kira-kira di tiga atau empat kalimat di bawah. Ya, setelah baris kalimat pertama. Ya, tiga atau empat kalimat. Itu bagaimana eksperimennya. Apa temuan dari peneliti? Nah, itu dapatkan di lima kalimat di bawah. Sudah harus ada itu temuan yang dari peneliti. Ya, kemudian, apakah itu relevan? Temuannya itu? Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Kalau itu tadi penelitian saya itu, Relevansinya hanya padang siontah di kecamatan luar. Baru saya ingat ya. Di lima puluh kota. Hanya relevan untuk di sana. Nah, itu susah untuk tembus di P1 dan P2. Bisa, ya. Kalau kita angkat topiknya, kata Pak Budiman tadi. Cari apakah di negara lain mempunyai problem yang sama tanah itu. Produksi kedelainya rendah. Sama yang tadi tentang ikan tadi. Ya, kalau ikannya hanya di Jawa Timur, di sungai di Jawa Timur saja kita paparkan, dan kita tidak tarik itu ke tempat yang lain, seperti penelitian orang Bangladesh tadi. Yang penelitian tadi dari Jawa Timur itu di IOP, yang orang Bangladesh itu di K2. Karena dia membawa masalah ikan yang sama yang ada di Bangladesh, ada di India dan Indonesia, di mana lagi tadi, itu diangkatnya menjadi regional problem. Nah, ini tugas kita sebagai peneliti, Bapak Ibu. Sanggup nggak Bapak Ibu nanti membuat data Bapak Ibu itu dari lokal konteks menjadi internasional konteks. Karena ini yang dibutuhkan oleh K1 dan K2, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya hal itu, jangan salahkan K1 dan K2-nya. Karena di sana bertengger, duduk sebagai editor-in-chief, seperti Pak Bu Biniman tadi. Sudah well-known scientist dia. Oke? Nah, itu abstrak yang sudah Bapak Ibu harus baca. Oke? Bagaimana introduction-nya? Kita harus membaca secara kritis. Karena kalau kita tidak membaca secara kritis, sambil-sambil tiduran saja tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik ingin kita dapatkan, ya Anda tidak bisa meningkatkan kapasitas kita. Di introduction itu, Anda temukan apa masalahnya di introduction ini. Anda coba, oh ini masalahnya. Oke, bisa Anda identifikasi masalahnya? Good. Berarti setelah itu, ketika Anda menulis manuskrip, masalah itulah yang Anda paparkan pada paragraf pertama. Nah, kemudian, apakah disebutkan penelitian sebelumnya tentang topik ini? Anda baca lagi, oh ternyata ini orang ini meneliti, ini meneliti. Pastilah ada pada bagian di bawah dari masalah penelitian tadi. Siapa-siapa yang sudah meneliti itu? Itu adalah pemaparan state of the art, tingkat perkembangan ilmu. Nah, di situ reviewer melihat, apakah kita seorang yang memang membaca manuskrip lain sebelumnya? Kalau tidak kita paparkan apa-apapun yang sudah ditulis orang, berarti kita seperti kata dalam tempurung. Di tempurungnya kita lihat itu sudah langit, padahal itu adalah tempurung kelapa. Kata dalam tempurung ya. Nah, itu yang harus kita lihat dari artikel yang sudah pabis. bisa kita melihat kaitan penelitian dari orang ini yang sudah di-pabis dengan penelitian yang lain. Anda catat itu. Apa-apa saja. Kemudian, dari rangkaian yang Anda lihat tadi, tirulah seperti itu penulisannya. Itu yang disebut oleh pemiming S2 SPK saya. Itu juga yang disampaikan ke Pak Budiman, ke saya, tiru ajalah yang itu katanya. Bagaimana orang itu menulis, tirunya bukan copy-paste punya orang itu, tapi bagaimana patternnya, pola orang itu menulis. Tentu masalah yang dia tulis sama orang sebelumnya dengan masalah kita berbeda. Ya enggak, tapi polanya bagaimana? Thompson menyatakan begini, si Michael menyatakan ini begini, nah kita tulislah. Nah, itu kita identifikasi di introduction. Kemudian alasan dia menulis, bisa enggak kita lihat alasan dia meneliti? Oh, bisa. Berarti itu seperti itu kita menulis nanti. Apa maksud dan tujuan penelitian ada enggak di sini? Sudah pasti ada. Kalau sudah, Pak Bis itu pasti ada. Kita lihat bagaimana dia menulis tujuan dan maksud penelitiannya. Nah, apakah hipotesis, oh, kurang S1. Apa hipotesis penelitian? Ditulis enggak? Oh, iya, ini begini. Berarti bisa kita pedomani cara orang itu menulis hipotesis. Saya ketika membuat paper yang sebelumnya, bagaimana Pak Maino itu membuat hipotesis, wow, pantaslah beliau mempunyai H-index 49. Jadi ketika kita undang Pak Maino judul dulu, itu tanggal berapa ya? Bulan lalu, enggak salah. Itu, eh bukan, tanggal 5 Agustus ya. Itu beliau memaparkan dan saya mendapatkan kesempatan setelah itu berdiskusi dan membuat paper bersama-sama. Wow. Bagaimana Budiman Minasmi dan Mene Fanobek menulis hipotesis itu? Nah, itu saya lihat di manuskrip yang kami belum buat. Wah, seharusnya saya menulis seperti ini. Jadi juga kita tulis, hipotesis 0 adalah ini-ini, hipotesis 1 adalah ini-ini. Itu ada di proposal kita. Ada deskripsi, di satu-tapik. Kalau di manuskrip, biasanya penulis itu hanya memakai tangga 1, H1, atau H0. Itu hipotesisnya. Kita temukan itu. Kita lihat bagaimana orang itu menulis, kita catat. Nanti kita akan gunungkan pedoman itu. Tapi bukan hanya satu artikel ya. Tadi saya bilang 4 sampai 6. Material dan method, Bapak-Ibu. Ini sangat penting. Kesalahan penulisan material dan method, seperti yang sebelumnya saya sebutkan di sesi sebelumnya, itu langsung rejected oleh reviewer. Bukan editor. Editor in chief, seperti Pak Budiman, dia tidak baca material. Dia hanya baca judul sana, abstract. Yang lain dia serahkan ke reviewer. Nah, reviewer, kalau material kita tidak cukup, kalau method kita tidak tepat, reject. Nah, bagaimana menghindari itu? Baca artikel yang sudah kita submit tadi. Nah, bagaimana peneliti itu mencoba menjawab pertanyaan? Bagaimana cara dia melakukan pengambilan sampel? Oh, begini dia tulis pengambilan sampelnya. Bagaimana dia mengkategorikan sampelnya? Apakah ada bisa diinkusi atau dieksklusi? Ada yang bisa dimasukkan atau yang tidak? Prosedurnya bagaimana dia lakukan? Parabel mana yang diukur? Dengan demikian, ketika kita akan menulis nanti, kita pedomani apa yang kita baca tadi. Tidak susah, kan? Yang selanjutnya, peralatan. Apa yang digunakannya? Kalau kita hanya setala makro, kita hanya menggunakan timbangan, walaupun itu sampai miligram, timbangan kita, tapi itu masih setala makro. Nah, orang instrumen apa yang dia gunakan untuk pengumpulan datanya? Kalau di kisah itu, wah, ya harus ada scanning elektromikroskop, harus ada transmission elektromikroskop. Iya, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena alat itu akan mendeteksi pada level mikron, dan pada level nano. Ini yang diminta oleh jurnal-jurnal Q1 dan Q2. Kalau data kita masih kilometer, kilogram, meter, sentimeter, milimeter, gram, miligram, ya itu untuk IOP, Q4. Kisah itu harus menggunakan alat yang lebih canggih. Supaya kita bisa deep mencualitasnya. Lihat di artikel tadi, benar nggak dia gunakan itu? Kemudian instrumen yang digunakan orang ini, pantas apa tidak? Kita cek lagi. Kemudian metode statistiknya. Apa yang dia gunakan? Cukup nggak metode itu? Kita lihat, kita analisis, bandingkan dengan punya kita paper yang akan kita tulis. Kalau itu kompatibel, agak mirip-mirip, oke, bolehlah kita tulis manuskrip kita. Apakah metode yang digunakan orang itu bisa digunakan untuk manipulasi data? Kita cek. Software yang digunakan untuk analisis statistik, apa bisa nggak? Nah, kalau itu memang bagus terlihat di situ, dan itu memang bagus sudah, mari kita pedomanin itu. Oke? Nah, sudah ini. Kok mau menarik ke sini lagi? Visual and discussion. Bahagian penting dan terpenting dari manuskrip kita, walaupun letaknya di belakang. Kenapa? Karena kita harus antarkan dulu pembaca kita, sebelum temuan kita kita inginkan. Nah, Anda harus berusaha mendapatkan temuan kunci dari artikel itu. Adanya di result. Coba cari temuan kuncinya. Bisa nggak? Sudah bisa. Oke? Nah, temuan kunci tadi, kita balikkan ke diri kita, mana temuan kunci yang punya kita? Nah, kita buat. Kodomani cara orang membuat tadi. Kemudian, subjek yang dipaparkan di awal artikel itu, harusnya sudah ada datanya pada result and discussion. Kemudian, jika kita baca itu, apakah IP data ini dapat diandalkan atau valid? Atau dia buat-buat saja? Nah, di sini kuncinya, reviewer yang diundang itu yang qualified-nya tinggi. Nanti kalau reviewer itu mempertanyakan data kita, dikembalikan kepada editor, editor mencek. Wah, ini ternyata datanya itu belum bisa diandalkan ataupun valid. Makanya paper saya yang publish di Q2 tadi itu mengatakan, saya harus melakukan tambahan analisi. agar bisa memenuhi standar untuk Q2. Kemudian, analisis statistiknya. Kita temukan mana yang signifikan, mana yang tidak. Paham nggak kita? Kemudian, tabel dan gambar itu. Apakah ketika kita lihat, kita mudah dan paham? Sudah pasti. Kita tiru bagaimana orang itu membuat tabel dan gambar. Nah, di diskusi tadi di-result, apakah hasil yang dipaparkan di-result tadi sudah menjawab pertanyaan penelitian? Berarti kita lihat lagi di introduction, dua di diskusi sudah di-address. Sudah dinyatakan ini, ini, ini. Pertanyaan penelitian tadi sudah terjawab. Seperti tadi paper saya, tentang geologikal dari Abu Fulkanis Gunung Anak Karakatau yang melutus itu. Di-diskusi saya paparkan. Kita menyampaikan geochemical karakteristik dan mineralogika kita sebutkan. Bahwa paper ini sudah menyatakan ini, ini, menemukan ini, ini. Dari hasilnya. Menjawab pertanyaan. Dan Anda cari itu. Kemudian Anda lihat lagi, interpretasi dari penulis. Apakah penulis melakukan parade kutipan saja? Artinya apa? Kalau dari ini ada di dalam kurung-dalam kurung semua, itu parade kutipan. Berarti paparkan dulu punya kita. Lihat itu di mana interpretasi dari penulis. Bisa Anda identifikasi, maka lakukan hal yang sama pada menurut Anda. Kemudian data analisisnya, apakah sudah relevan menjawab pertanyaan? Itu yang perlu kita lihat. Kita dapatkan, kita bisa tahu itu. Kemudian hasil ini berbeda atau mirip dengan penelitian lain, coba cek. Maka di sana akan dipulis oleh peneliti, referens-referens lain. Kalau saya, kalau itu dapat, pasti saya akan mencari artikel yang disebutkan oleh penulis tadi. Apa-apa yang disebutkan di sana. Ketika dia membandingkan. Itu akan mempercaya manuskrip kita. Oke, result of discussion is, kok bisa dikeluarkan. Conclusion. Discussion sudah selesai, berarti akan masuk ke simpulan. Baca, apa simpulannya? Kadang conclusion ini ada sebabnya. Kadang itu hanya berupa satu paragraf setelah discussion. Kalau tidak ada conclusion, jangan di-just. Wah, ini kok bisa lulus ya. Artikel ini saya pernah awal-awal begitu. Tapi saya lihat, wah, conclusionnya ada pada discussion paragraf terakhir. Bisa kita lihat apa yang disimpulkan oleh ini. Sama ada dengan yang kita punya. Apa kesimpulan ini ada data dan analisis yang sebelumnya? Kita cek lagi. Apa iya, ini enggak. Apakah PH tanah ini disebutkan ini seperti ini, PH abu gunung itu. Kita buka lagi, resultnya, oh iya, pasti ada di sini. Tapi, pada simpulannya, kalau jurnal-jurnal artikel internasional, angka-angka yang bergeret panjang-panjang itu bisa sampai 5 desimal, itu tidak akan dipaparkan di simpulan. Tidak sama seperti skripsi mahasiswa kita ya, Bapak-Ibu. Oh, sebutkan angka-angkanya itu, saya yang sering seperti itu. Saya mahasiswa, janganlah ditulis, sebutkan. Sebutkan saja PH tanah dari masam sampai alkalis. Oh, ternyata dari teman yang lain harus dituliskan. Waduh, kan kalau di bidang kita, kalau disebutkan masam sampai alkalis, sudah ada range-nya. Karena kita sebagai pembaca, tidak pasti tidak akan ingat angka-angka penelitian kita itu secara detail. Saya pun punya saya yang tidak ingat. Tapi kalau kita sebutkan di bidang saya, Bapak-Ibu tentu tahu, PH tanah bereaksi masam sampai alkalis. Berarti itu antara 4 dan 7. Apakah angkanya 4,33, 5,6, 6,89? Biarkan sajalah peneliti tahu. Bagi kita pembaca, kita dapat paham bahwa PH tanah dari Abu Gunung yang melepus di Anak Karekatau tahun 2018 berkisar antara ini dan ini. Itu yang kita perlukan. Itu yang harusnya ada di dalam manuskrip kita. Tidak sama ya. Saya coba merubah seperti itu di paper mahasiswa saya. Tetapi ada sedikit. Ini masukkan juga angka-angkanya. Cukup kita masukkan tinggi sampai rendah. Karena di bidang kita, oke kalau benar, masukkan saja dari ini sampai ini. Tapi tidak detil. Pasti Bapak-Ibu lihat seperti itu. Nah, kalau detil sama itu, nanti pasti di kisah itu, wah ini kayaknya seperti laporan penelitian atau kesis. Nah, simpulannya tadi, apakah logis dan masuk akal? Berdasarkan data tadi, logis enggak? Kemudian kita pertanyakan juga manfaat dari penelitian yang membaca. Apakah si penulis menuliskan manfaatnya apa tidak? Itu pasti ada di sisi satu. Apa guna penelitian ini? Kalau seandainya itu tidak ada, dituliskan manfaat, Pasti ketika proses reviewer akan meminta tolong elaborate manfaat penelitian ini. Tolong dibuat di simpulan. Saya pernah dapatkan hal itu ketika awal-awal. Nah, kemudian tanyakan, apakah layak dilakukan eksperimen ini? Ya, layak dilakukan enggak? Perlu enggak diketahui oleh orang? Kalau perlu, oke. Apakah Anda sebagai pembaca memiliki pertanyaan yang belum terjawab? Kalau ada, berarti tugas Anda untuk meneliti selanjutnya. Kenapa? Karena si peneliti sudah menjawab pertanyaan yang ingin dia jawab. Kalau kita masih ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab, Berarti itu peluang untuk kita menulis proposal. Oke. Nah, kita baca reference lagi. Kita lihat reference-nya. Maka apa yang perlu kita baca? Cek. Apakah sesuai? Enggak. Ya, sebetulnya ini sudah selesai oleh peneliti. Saya kalau baca reference, Ada enggak yang paper baru yang belum saya punya? Saya tinggal kopas saja judulnya. Saya suruh komputer saya melihat ke dalam heartless saya. Sudah punya enggak judul ini? Kalau belum, download. Oke. Nah, setelah kita menulis, Atau saat Anda menulis, Tuliskan kata-kata yang Anda tidak menulis. Pasti ya, ini bahasa Inggris. Tidak bahasa ibu kita. Pasti akan banyak kata-kata yang tidak tahu. Nah, kalau itu tidak tahu, Tulis saja dulu. Jangan buka dictionary dulu. Tulis saja dulu. Setelah itu, Ambil kamus. Temukan artinya. Ini untuk mahasiswa saya ya, Semua yang ikut di sini. Kemudian, Understand the vocabulary, Dan improve the vocabulary. Jadi, mengerti kita, Kata-kata yang ditulis. Ya, dan, Karena apa? Ya, Scientific work itu mempunyai Precise meaning. Artinya apa? Setiap kata yang ada di manuskrip itu, Artinya, Ya, Tidak ambigu. Tepat itu artinya. Dan, Ketika Anda setelah membaca itu, Anda harus membaca secara kritis. Tidak membaca kayak novel ya. Secara kritis, Kenapa seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ya, Kenapa tidak begitu? Itu harus Anda tanya diri Anda. Ya, Nah, Dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan tadi, Akan menuntun pemikiran kita lebih berkembang. Kemudian, Kita harus bersifat kreatif juga. Positive thinking. Jangan bawa-bawa, Ini orang penelitiannya apa? Ini tidak perlu. Nah, Kalau negative thinking seperti itu, Ya, Itu energi negatif yang kita dapatkan. Ya, Jadi, Kalau penulis itu mendapatkan begini, Coba kita berkreatif. Kalau ini dirubah seperti ini, Harusnya seperti ini dapatnya. Kalau Anda dapat membuat tahapan seperti itu, Berarti Anda bisa improve paper Anda. Kemudian Anda summarize-kan hasil dari paper tadi, Dua kalimat saja. Sanggup tidak Anda membuat simpulan dengan dua kalimat dari paper tadi? Kalau Anda sudah sanggup membuat dua kalimat simpulan, Berarti Anda sudah a good reader. Kemudian, Write down your opinion dari paper itu. Untuk apa? Untuk diri kita, Bukan untuk si penulis ini. Jadi, Kita membaca ini bukan untuk diri orang lain, Tapi untuk si pen, Kita diri sendiri. Nah, Ini tahapan Bapak Ibu untuk alokasi kita membaca. 5 menit Bapak alokasikan datanya, Pak Muslim alokasikan data, Bapak bisa membaca title, Abstract, Introduction, Dan Conclusion. Ya Pak Muslim ya, Itu dalam 5 menit Pak Muslim bisa melakukannya. 5 menit. Setelah Pak Muslim dapatkan 5 menit, Berarti Pak Muslim harus bisa menjawab 5C ini. Kita harus bisa mengkategorikan artikel ini. Setelah membaca 5 itu tadi. Apa kategori artikel ini? Termasuk apa artikel ini? Seperti saya jelaskan dari. Konteksnya, Hubungan dengan penelitian kita sudah bisa kita tahu, Wah, Ini bisa untuk penelitian ini, Ini, Ini. Atau orang lain ini terhubung dengan ini, Ini. Nah, Kemudian sudah kita dapatkan kebenaran dari artikel, Artikel itu. Sudah ada correctness. Ya sudah pasti ya, Karena kalau tidak betul tidak akan terbit. Kemudian ada kontribusi pada ilmuwan. Sudah otomatis, Karena di Q1, Q2 harus ada kontribusi di situ. Ada kejelasannya di situ. Kalau sudah bisa kita jawab, Nah, Simpan artikel itu. Kita akan kedomani untuk kita menulis nanti. Atau, Ini bagus, Kita akan baca lebih detail 60 menit, Bapak Ibu. Kenapa lebih lama? Ya, Karena kita harus baca result and discussion. Itu memerlukan waktu. 60 menit alokasinya waktunya itu. Menurut penelitian. Ya, Ini dari Harvard dan Stanford. Ya, Ini dari beberapa ini. Nah, Kenapa? Kita baca result and discussion. Berarti waktunya kita meneliti tabel, Mengamati tabel, Gambar diagram. Dan kita cek pada gambar itu, Pada figur, Disajikan angka-angka, Apakah itu dalam mutu histogram, Atau garis? Ada enggak? Ya, Error barnya di situ. Ya, Nah, Kalau ada error barnya, Bagaimana? Bisa dipercaya enggak? Ini tapi error barnya panjang begitu ya. Berarti datanya masih belum bersih. Bukan? Kalau itu statistik. Kemudian catat referensi yang belum pernah kita baca. Dan kita cari referensinya. Itu membutuhkan waktu 60 menit. Itu, Nah, Kalau kita ingin mendapatkan excellent paper tadi, Bisa kita pahami, Perlu 4-5 jam lagi, Untuk satu artikel kita inikan. Berarti seluruh artikel harus kita baca. Kita buat catatannya. Kita identifikasi asumsi yang dibuat oleh penelis. Oh, ini asumsinya. Dan ini pertanyaannya. Dan kita tuliskan asumsinya ini, Pertanyaannya, Ada enggak hubungannya dengan satu sama lain? Itu sudah bisa kita jawab. Kemudian kenapa memerlukan sampai 5 jam? Karena kita cobalah menulis artikel seperti yang dibuat orang tadi. Versi kita. Itu memerlukan waktu 5 jam menulis ulang lagi artikel tadi dengan menutupnya. Coba lagi, Oh, ini, ini, ini dengan bahasa kita. Kalau itu sudah mampu kita tulis, Insya Allah, Bapak-Ibu, The next paper yang akan kita tulis, Kita sudah punya skill untuk melakukan itu. Terima kasih. Demikian pengaparan saya, Karena sebentar lagi di Indonesia bagian barat, Kita akan sholat ya Pak Muslim ya. Baik, Bapak-Ibu. Silakan, ada Ibu Fitriani yang angkat tangan. Silakan, dokter-dokter Gigi Fitriani. Halo. Pak Muslim dah. Nampak wajah Bapak dulu. Silakan, Pak Muslim Suardi. Teman saya. Ya, Pak. Halo, Pak Muslim. Di-unmute dulu. Pak Muslim. Tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Dian. Bu Dian sudah dengar suara saya? Halo? Halo, Bu Dian. Sudah kedengaran, Pak, suaranya? Bu Dian tidak dengar suara saya? Tadi saya yang di-unmute oleh apa? Ya, oke. Saya tidak dengar, Pak. Ah, ya. Oke, oke. Terima kasih. Satu, Bu. Yang pertama, saya sudah mengirim manuskrip ke jurnal Q2 ya. Dan sampai saat ini sudah enam bulan. Belum juga ada accepted letter-nya. Dan sudah dua kali dikirim email untuk menanyakan apakah ini akan dipublish atau tidak. Kalau tidak, kami akan pindah ke jurnal yang lain. tapi tidak juga dibalas, Bu. Tidak dibalas. Apakah mungkin kita pindah saja ke jurnal lain, Bu? Bapak Cik, tadi itu yang publisernya jurnal itu dimana dia publish? Apakah masuk ke big foe dari publisher itu? Tidak, ya. Tidak, ya. Coba Cik dulu. Masuk nggak ke Science Direct, jurnal itu, ke Wiley, ke Taylor & Francis, atau ke Springer. Kalau Bapak submit keempat itu, ya. Ya. Itu bisa langsung dalam waktu lima menit setelah kita submit, kita dapat email balasan. Kemudian setelah satu minggu atau dua minggu, di author kita itu, ya, window author kita sudah tahu status jurnal kita. Ada nggak dia jurnal itu memberikan sebuah window author kita? kita, kita. Tidak ada respon? Tidak. Tidak, berarti dia tidak punya. Cabut aja lah, Pak. Ah, ya. Oke, oke. Cabut aja lah. Jadi kalau Bapak tindakan yang tidak terpuji juga kalau kita mengirim ke dua. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Harus Anda cabut dulu. Nanti Anda kirim email dulu ke sana bahwa saya sudah enam bulan ini tidak ada kabarnya. Ada kirim email nggak orang itu sebelumnya? Oh, ada, Bu. Hah? Ada. Ada, sudah diterima? Ya, dulu sudah. Kan sudah di apa? Receive, receive ya. Sudah di-review dan sudah dikembalikan. Tapi sekarang itu kesulitan dia dengan reviewernya yang nggak telat. Tanya lagi. Ah, ya. Oke. Tanya lagi. Tapi kalau kita pindah kena nggak tuh, Bu? Ya, bukan ke reviewer kita tanya, ke editor. Oh, ya, ya. Kita nggak tahu siapa mereview punya kita. Ya, ya. Jadi, satu lagi, Bu, ya. Silahkan. Saya sudah diminta oleh jurnal lain, sudah dua jurnal sebagai reviewer. Dan sudah saya lakukan, saya terus terang, belum pernah mendapatkan training untuk menjadi reviewer jurnal. Ya. Jadi, apa yang saya lakukan, ya, artinya berdasarkan pengalaman saya saja dan berdasarkan apa-apa masukan yang sudah diterima. Namun yang training itu belum pernah. Jadi, usul nanti, Bu, kalau ada training untuk reviewer, itu kalau boleh saya diundang. Ya, itu training reviewer, ya. Pak Yung, tambah lagi, Pak Yung. Waduh. Iya. Karena tadi yang Pak Budiman tadi sangat menarik sekali. Jadi, saya sudah dapat bekal juga sedikit banyaknya untuk mereview artikel dengan baik. Oke, bagus. Selamat, Pak. Kemudian, yang pertanyaan ringan ini, Bu. Iya. Ya, karena kan kita dosen ini, ya. Jadi, penulisan bahasa Inggris itu misalnya objektif, ya. Itu jama. The objective. Mana yang betul, itu pakai D atau tidak. Kemudian, the objective of the research was, kalau saya tetap menggunakan itu atau where, tapi ada juga jurnal yang menggunakan is atau are. Kira-kira yang mana yang lebih tepatnya, Bu? Kedua-duanya bisa, Pak. Kedua-duanya sama. Kalau kita tulis was and where, berarti penelitian kita sudah done. Sudah selesai. Ya. Kalau jurnal itu mengangkat itu is and am, berarti artikel kita sudah publis dan itu sudah konsumsi orang. Itu bisa, salah satu. Kalau dari sisi kita penulis, kita tulis was and where, berarti memang penelitian kita sudah selesai. Kita sudah menulis laporan ini, Bu. Kita kan sudah menulis laporan. Jadi, kalau saya tadinya pribadi menganggap yang betul itu adalah was atau where. Ya, boleh. Sehingga mahasiswa yang menulis is atau are, saya salahkan. Jadi, tentu kalau, ini kan saya enggak mau juga menjalimi mahasiswa saya. Jurnal beranggapan, Pak, ketika artikel kita sudah publis, itu beranggap itu sudah pengetahuan umum. Bisa menjadi presentan. Nah, itu anggapan dari saya berdiskusi ada kemarin pemaparan Pak Ali Sauta dan Ibu Faizah Sari. Keduanya bisa was and where dari pihak kita. Kalau di pihak itu ditulis is and are, itu beranggapan bahwa ketika itu sudah publis, itu sudah milik umum dan itu bisa untuk presentan. Itu di jalan. Terima kasih, Ibu Prof. Dian. Salam. Oke, terima kasih, Pak Muslim. Waduh, ini banyak. Ibu Fitriyanti, Fitriyanti. Fitriyanti. Sudah bisa akses? Sudah bisa? Itu atau Ibu Ana. Ibu Ana lagi? Ijim bertanya, Bu Dian. Gimana? Gimana? Gimana, Pak Ari? Bu Ana dulu ini? Oke. Api curian kali? Belum ada respon, Bu Ana. Silahkan, Pak Ari. Baik, terima kasih, Bu Dian. Yang pertama, terima kasih atas apa yang disampaikan. Saya kira ini sangat perlu dan penting sekali bagi kita, terutama untuk bagaimana menembus jurnal K1 dan K2. Pertanyaannya begini, Bu Dian. Reviewer, kalau mereview itu tentu ada yang menjadi pusat perhatiannya untuk menolak atau menerima artikel. memang kan telah Bu Dian sampaikan tadi ada pendahuluan begini caranya, metode begini, kemudian hasil dari pembahasan juga begini, kan sampai ke kesimpulan. Ya, betul. Menurut saya, Bu Dian kan juga berpengalaman juga sebagai reviewer. Di antara banyak urayan di artikel itu, di manuskrip itu, mana yang menjadi pusat perhatian reviewer untuk menolak atau menerima. Nah, bagi kita perhatian, Pak. Ya, bagi kita kan begini, Bu Dian, disuruh koreksi kan sudah mengembirakan juga. Tapi kalau ditolak langsung itu kan agak mengecewakan kita juga. Jadi, semuanya mungkin penting. Tetapi penekanan kita kemana, Bu Dian? Makasih, Bu Dian, jawabannya. Ya, terima kasih, Pak Arief. Ya, Pak Arief, itu mulai dari judul sampai referens, itu akan diseliti, dicermati oleh reviewer. Tapi, ada yang dianggap itu minor. Masalah yang kecil saja. Yang perlu dia kita perbaiki. Tapi, ada yang masalah yang major, yang kuat, di mana yang harus kita inikan, itu ada di introduction-nya, Pak. pastikan, Bapak, tulis background of study itu dibawa konteksnya ke level internasional, level global. Itu harus ada. Kemudian, research question-nya itu benar-benar lebih tinggi mutunya. Apakah ini mempunyai pengaruh dengan ini atau begini? Nah, itu research question mahasiswa kita. Nah, jadi, dengan membaca artikel-artikel orang lain, bagaimana mereka menyusun research question-nya itu, kita tinggal mengikuti itu saja. Nah, kemudian, di metodologi. Jika metode kita itu tidak tepat, pernah saya itu tidak tepat metodanya, itu saya langsung saya reject artikelnya. mana metodanya tidak tepat itu mungkin materialnya, bahan-bahan yang kita teliti itu sangat sedikit. Metodanya tidak tepat atau sudah keadaan luar sah. Nah, di sana itu pasti akan di reject langsung. Karena reviewer itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Kemudian, di hasil dan pembahasan kita. Itu benar-benar menjawab research question tadi. Grafik kita. Apakah memang sudah bagus? Hari itu kita sudah ini, besok minggu depan itu untuk bidang kualitatif dan kuantitatif. Kita akan paparkan teman-teman kita yang bisa membantu kita bagaimana membuat grafik untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Itu bisa, Pak. Itu penting sekali, Pak. Gambar-gambar yang kita ini walaupun itu bukan hal utama, tapi kecorobohan kita membuat grafik bisa-bisa menjadikan kita direjek. Kemudian, di simpulan kita. Jangan sampai kita dari laporan penelitian kita itu sampai tiga tahun kita mempunyai penelitiannya, tahapan penelitiannya bisa lima kali eksperimen, kemudian di simpulannya ternyata kita kopas simpulan dari eksperimen kelima, padahal kita memaparkan yang ketiga. Nah, itu dipertanyakan berarti simpulan kita itu benar-benar harus ada di hasil dan pembahasan dan di simpulan kita itu menjawab pertanyaan dari research question. Itu yang penting, Pak. Jadi, semuanya memang penting, Pak. Referens, kalau Bapak banyak ketinggalan referens, satu, ketinggalan referens, daftar pustakanya dimaafkan. Dua, sudah naik tensi saya kalau ini. Tiga, saya tolak. Saya tolak paper itu. Kenapa si peneliti tidak cermat? Tidak cermat. Kalau dia tidak cermat menuliskan referens, apakah data yang dituliskannya itu bisa dipercaya atau tidak? Itu implikasinya, Pak. Dan kami reviewer dari Elsevier itu diberikan kriptiknya. Ini yang harusnya. Ada juga video tutorialnya. Jadi itu ya, Pak. Jadi semuanya Bapak pencerahannya. Dan itu kalau dari penulisan itu seperti yang saya ini, ya tergantung availability data juga dan kemampuan kita bergerak. Jadi dari pekerjaan atau submission dua artikel kemarin itu, saya merasakan kalau kita meneliti bersama-sama dan kawan-kawan semua komitmen, itu satu artikel itu ke manuskrip kita selesaikan kurang dari dua minggu, Pak. Bisa kita kulitkan dari mengambil data sampai menulis. Tapi ibaratnya itu di sini ada Mbak Ulut enggak? Mbak Utami, saya itu harus stand-by sampai 18 jam untuk berkomunikasi dengan kawan apa yang harus kita kerjakan. Jadi bisa. Ada juga satu manuskrip yang untuk anak Karakato itu bisa publish baru dua tahun setelah penelitian. Oke, Pak. Makasih jawabannya. Ini sudah mendekati waktu sholat Jumat. Ini saya tidak ingin Pak Musli atau Pak Arief tidak bisa sholat Jumat. dengan terpaksa kita akhiri Zoom meeting kita kali ini tentang bagaimana kita membaca artikel ilmiah secara kreatif dan kritis untuk meningkatkan kualitas dari manuskrip kita. Mohon sebesar-besarnya kalau dari pemaparan tadi mungkin ada salah kata yang terucap yang tidak pada tempatnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Training Waktu juga sudah sudah mendekati Sholat Jumat di Padang Maka untuk kita bisa mengakhiri acara workshop ke-10 ini Alhamdulillah luar biasa pertemuan hari ini setiap pertemuan selalu ada kejutan-kejutan surprise yang materinya itu mungkin belum pernah disampaikan secara komplit komprehensif ada juga disinggung-singgung materi itu tapi sekarang secuil saja tapi hari ini materi bagaimana editor dan reviewer itu menerima dan bahkan menolak manuskrip kita itu jarang yang disampaikan secara komplit dan juga yang berasal dari pakar yang memang di posisi jabatan tersebut dan juga berasal dari perguan tinggi terkemuka di luar negeri dan juga tema hari ini dari Budian juga luar biasa tidak biasa dari yang sebelumnya bagaimana kita menemukan referensi artikel-artikel yang akan mendukung kualitas daripada rencana artikel kita ya Bapak Ibu jadi semakin banyak membaca semakin mudah menyusun artikelnya kadang-kadang kita bisa meniru gaya orang menulis jadi pola kita bisa kita tiru tapi jangan ditiru isinya maupun cara menulisnya karena itu bisa plagiarism tapi secara filosofi menulisnya itu bisa kita tiru saya juga meniru bagaimana penimbing saya S1 S2 S3 menulisnya menulisnya juga saya tiru menulis-menulis di bidang saya apalagi diterjemahkan diterjemahkan juga ke tulisan berusaha lebih mudah lagi jadi apa yang disampaikan kemudian Piantis juga dikasih trik untuk menulis artikel itu kita harus membaca paling kurang sekian banyak artikel yang baik yang bagus yang mendukung tulisan apa itu kalau saya apa apa yang disampaikan kemudian itu rasanya ini lebih 2 kali lipat 3 kali lipat untuk meningkatkan percaya diri kalau budian 10 artikel saya sudah bisa menulis artikel yang baru kalau saya mungkin perlulah 200 1000 artikel dibaca lagi dimapping lagi seluruh dunia siapa aja pakar-pakarnya apa saja tema-temanya dan mana yang belum digali atau di explore dieksploitasi oleh pakar-pakar penulis-penulis sedunia jadi hari ini kita memperkenalkan pencerahan yang luar biasa bagi saya pribadi dan juga bagi bapak-bapak semuanya dan juga bisa menyampaikannya kepada para mahasiswa SR2S2S3 saya yang mendukung bapak-ibu dalam penelitian dan penulisan termasuk kepada ibu dosen muda yang membutuhkan informasi tersebut yang hari ini tidak bisa hadir mungkin sekali lagi kami memberikan terima kasih terima kasih dan penghargaan yang luar biasa bagi bu Dian Piantis yang harinya masih hadir dan juga mohon disampaikan kepada bapak-bapak dokter budiman ya bu ya terima kasih yang terakhir kami karena bila sudah lab tadi berhubung di sana sudah sore di Australia mudah-mudahan semuanya menjadi amal kepada jariah para narsumber karena telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada kita semuanya yang nanti bisa beranak-pinak menjadi banyak artikel dan juga membimbing penulis-penulis berikutnya yang juga disemahasikan banyak artikel ini mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan kami usahakan banyak terima kasih atas kehadiran kita semuanya kemudian kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian mari Bapak-Ibu kita berdoa untuk teman-teman kita yang masih sakit karena COVID maupun juga non-COVID kemudian segera sembuh dan bisa bergabung bersama kita bersilah terakhir pada acara-acara seperti ini ke depan minggu saja dengan ucakan Alhamdulillah bersama-sama Bapak-Ibu disyukur kepada Tuhan yang mahasiswa selamatnya kita bisa mengadakan acara ini dengan selamat dan sukses kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi selamat siang salam salam menulis artikel terima kasih Budian terima kasih terima kasih